Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan dan para peserta yang lain, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Seminar ini merupakan seminar yang keempat kalinya yang diadakan oleh Jaya Launchpad. Dan sebelum seminar ini dimulai, saya akan mempersilahkan Bapak Hendi Tanadi selaku Kepala Jaya Launchpad untuk memberikan kata sambutannya. Silahkan Pak Hendi waktu dengan tempat. Terima kasih, Oktah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, obudaya, salam kebajikan. Oktah maaf suaranya terdengar jelas kah di sana? Ya, saya terdengar jelas, Pak. Oh jelas ya, karena unstable position di sini. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir di seminar. Ini e-series ya, e-series learning seminar yang diadakan oleh Jaya Launchpad. Nah, untuk memperkenalkan sedikit apa sih Jaya Launchpad. Karena Jaya Launchpad banyak juga dari mahasiswa UPJ yang masih belum tahu dan familiar tentang JLP dan Jaya Launchpad. Nah, jadi Jaya Launchpad ini adalah unit kewirausahaan yang dititipkan betul ya di Universitas Pembangunan Jaya. Jadi, harapannya adalah melalui Jaya Launchpad, grup pembangunan Jaya dapat menjawab. Apa yang dijawab adalah visi, misi, dan cita-cita dari pendiri UPJ, Pak Ciputra. Akan lahirnya wira usaha-wira usaha baru. Ya, jadi kita mengadakan program yang sangat intens dalam satu tahun akademik. Ada program bisnis inkubator. Jadi, setiap mahasiswa UPJ yang belum berbisnis, harapannya setelah lulus dari UPJ harus punya bisnis. Ya, yang masuk ke UPJ sudah berbisnis, harapannya bisnisnya semakin meningkat setelah keluar dari UPJ. Nah, dan tentu banyak sekali jenis-jenis pendekatan yang harus kita lakukan kepada mahasiswa dan dampaknya kepada lingkungan di sekitar UPJ. Jadi, setiap program yang diadakan oleh JLP tidak hanya khusus menyasar mahasiswa UPJ, tapi juga kita kirimkan informasi-informasinya ke mitra perguruan tinggi yang berafiliasi dengan UPJ. Nah, seperti hari ini kita mengadakan seminar bekerjasama dengan Pak Eon. Terima kasih Pak Steve, bekerjasama juga dengan Universitas Bunda Mulia. Nanti hadir juga sebagai pembicara dengan Pak Edo. Terima kasih Pak Edo. Dan mengangkat topik tentang how to sell your product digitally and physically. Ya, harapannya semoga seminar bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, sekali lagi ini rangkaian seminar. Seminar pertama adalah tentang membuka mindset-nya, mindset kewirausahaan. Kemudian kita perkenalkan dengan sosok entrepreneur yang sudah sukses lewat kebab monster. Kemudian kita masuk ke marketing-nya, kerjasama dengan dana Indonesia. Ya, dan hari ini penjualannya gitu. Kesel sekarang. Dengan AEON dan hari ini kerjasama dengan Universitas Bunda Mulia. Sekali lagi, terima kasih semua teman-teman. Semoga seminar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endi atas kata sambutannya. Sebelum saya menyerahkan ke moderator, saya ingin mengingatkan nanti akan ada link absensi yang akan saya share di chat, dimohon para peserta untuk mengisi gitu ya. Nanti akan saya share sekitar 30 menit atau 15 menit sebelum seminar selesai. Oke, saya serahkan ke moderator, yaitu Ibu Fasya Siva Mutma. Silahkan Ibu untuk mulai seminarnya. Terima kasih Mas Okta dan juga Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang menghaesah karena atas betkat dan juga nikmatnya, kita semua bisa berkumpul di Zoom pada hari ini untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kewirausahaan dan juga pemasaran produk, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian hari ini kita akan sama-sama belajar dari para expertise di bidangnya masing-masing. Ada dari praktisi dan juga ada dari akademis. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara National Web Seminar Entrepreneurship 2020, How to Sell Your Product Digitally and Physically. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Fasya Siva dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya untuk memandu acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing session dari sosok-sosok ahli. Ada tiga pembicara yang akan membicarakan kewirausahaan dan juga pemasaran produk. Kalau dari judul seminarnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menjual produk melalui digital ataupun secara fisik atau secara konvensional, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai ke sesi sharing, nanti dimohon untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang ada di kolom chat yang akan nanti diberikan oleh admin. Kemudian nanti akan ada tiga pembicara yang akan sharing, lalu kita akan ada sesi tanya-jawab. Nanti ketika pembicara sudah memulai sesi sharingnya, teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung mengetikan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin langsung saja kita kenalan dengan para pembicara kita. Mungkin silakan Mas Okta untuk bisa share screen. Mas Okta, suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Oke. Profilnya sudah terlihat ya, Ibu Masnya? Keluar lagi Mas Okta. Keluar lagi, oke. Iya, keluar lagi. Bentar. Iya. Banyak kelihatan? Sudah terlihat? Belum terlihat. Masih belum terlihat ya? Belum. Sudah, saya sudah melihat. Nah, di sini sudah kok. Oh, di sini sudah? Sudah melihat, saya. Gimana Ibu Fasya, bisa terlihat? Di saya tidak terlihat sih. Oh, gitu. Oke, atau kita lanjutkan? Sudah, 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 sudah. Sudah, oke. Sudah, ya. Untuk yang pertama, pembicara kita ada Pak Stefanus, Eskom MMC, yang merupakan salah satu praktisi di bidang pemasaran. Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Siang semuanya. Ibu Fasya boleh di-unmit ya, voice-nya. Halo. Mas Okta, apakah saya delay? Sedikit putus-putus ya. Tapi apakah terdengar? Oh, suaranya terdengar. Baik, untuk yang pertama ada Pak Stefanus tadi ya. Pak Stefanus ini berkecimpung di bidang pemasaran di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Head of Hired Purchase Sales Department di PT Ion Credit Service Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya, pembicara yang kedua, yaitu Pak Fendi Saputra FSE MM, yang merupakan dosen dari program studi manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Sebelumnya, Pak Fendi ini banyak berkecimpung di bidang property. Kemudian yang ketiga, ada pembicara kita, yaitu Pak Edo Prasetyo Eskom MM, yang merupakan dosen bisnis digital di Universitas Bunda Mulia. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi, sharing session yang pertama, yaitu dari Pak Stefanus Eskom MMC. Mungkin kepada Pak Stefanus, saya persilakan. Oke. Thank you Mbak Siva buat waktunya. Sharing screen saya muncul semua. Muncul, muncul Pak. Muncul, Pak. Thank you. Selama pagi, saya ucapkan untuk segenap Sivitas Akademia Universitas Pembangunan Jaya, UPJ, untuk rekan-rekan dosen, untuk ibu moderator, untuk Pak Hendi, yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa sharing singkat di pertemuan kali ini. Thank you. Terima kasih banyak. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi semua, teman-teman mahasiswa. pagi. Pagi, Pak. Pagi. Terima kasih banyak, teman-teman ya. Pagi, Pak. Oke, hopefully teman-teman semua pada sehat semua di tengah-tengah masa pandemik. Harapan saya kita sama-sama bisa jaga kesehatan. Betul ya. Ikuti protokol pemerintah, karena pandemik belum berakhir, teman-teman. Dan yang paling tepat adalah kita mengikuti seminar dari rumah. Seminar online. Betul ya, webinar online. Good. Oke. Jadi, topik ini, dan kurang lebih related dengan apa yang menjadi background pekerjaan saya hampir selama tahun terakhir, teman-teman, bergerak di bidang pemasaran, selling, dan lain sebagainya. Khususnya, digital. Ya, seperti yang kita tahu, sekarang digital transformation sudah sangat amat banyak masuk ke semua line of business, semua line of industry, teman-teman. Jadi, topiknya saya rasa tepat di tengah pandemik, di tengah-tengah keterbatasan kita untuk bisa bermobilisasi. Betul ya, karena masih banyaknya restriction dari pemerintah, PSBB, protokol antisipasi COVID. Yang paling tepat adalah kita belajar bagaimana cara memasarkan produk kita secara digital. Ya, dan yang luar biasa, saya cukup mes dengan visi dan misi Jaya Launchpad dari Pak Hendi tadi. harapannya anak-anak mahasiswa yang masuk ke UPJ, masih jadi mahasiswa, keluar dari UPJ bukan hanya jadi sekedar karyawan, tapi jadi pengusaha, jadi businessman, jadi entrepreneur. Dan itu luar biasa sekali. Ya, di saat kampus-kampus lain, ketika lulus, ekspektasinya bekerja di perusahaan global. Betul ya. Tapi di UPJ, setelah lulus mahasiswanya, langsung jadi entrepreneur. It's a good thing, it's a very good thing, saya rasa. Ya, untuk itu kita coba sama-sama diskusi terkait bagaimana cara kita menjual produk secara digital, secara online, di tengah-tengah masa pandemi. Saya rasa quite related dengan kondisi sekarang ini. Ini profile singkat saya, teman-teman, ya, menambahkan dari apa yang tadi sudah di-share oleh teman-teman di UPJ. Jadi sekarang saya menjabat sebagai Head Office DEF di Ion Credit Service Indonesia, Head of Marketing, Jadi, marketing juga iya, Ion Credit Service Indonesia, and then saya juga diminta untuk bantu dari sisi sales, so saya juga menjabat sebagai Sales Head Departemen di Ion Credit Service Indonesia, dan saya yakin teman-teman tahu loh ya, Ion Credit Service Indonesia is a part of Ion Group. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah directly contact dengan Ion Mall, betul ya. Nah, Ion Mall is a part of our big group from Jepan, jadi Japanese Company, Japanese Culture Company. Dan kemarin sempat menjabat juga sebagai Head of HR di pasar warga, Head of Operation di pasar warga, ya, cuma saya sudah mulai agak kurang-kurang aktivitasnya di tiga bulan belakangan, sampai sekarang saya masih menjabat sebagai CMO Marketing, CMO di taatpajak.com, salah satu online pajak yang saya rasa juga berkembang juga di akhir-akhir ini. Nah, saya sebagai co-founder juga, create taatpajak.com, teman-teman bisa akses lewat website, dan saya juga menjadi lecture di University, di almamater saya sebelumnya. Dan kebetulan saya masih aktif sebagai member komiti di Indonesia. Indonesia. Apa itu idea Indonesia? Asosiasi e-commerce di Indonesia. Indonesian e-commerce asosiasi. Ya, sejak pasar warga menjadi salah satu marketplace, jadi pasarwarga.com is marketplace, teman-teman bisa akses via web, teman-teman bisa akses via Google Play, teman-teman bisa download application-nya, sudah saya diminta untuk bisa join di idea. Jadi pasar warga is a part of marketplace dan registered in idea. Di bawah langsung Kemenkominium. Jadi idea merupakan salah satu wadah asosi e-commerce di Indonesia yang jumlahnya bukan puluhan tapi almost 300 lebih langsung directly under Kemenkominium. Nah di bawah saya share singkat konteks saya, Gmail saya dan Instagram saya. Teman-teman silahkan follow. Ya, oke. Nah ini singkat professional career, jadi 2018 saya dinobatkan mendapat salah satu investor award stock of financial berpengaruh di Indonesia. Beberapa kali press conference kita kolaborate dengan beberapa marketplace besar, salah satunya GDID, pasar warga, pasar warga is a part of tempat sebuahnya sebelumnya. Ya, jadi saya juga ikut bantu untuk melakukan press release dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih dokumentasi professional career. Oke, sebelum kita masuk ke top utama, teman-teman, saya ingin coba sampaikan quotes, bukan quotes ya, tapi simple talk dari saya, pemikiran dari saya terkait dengan berapa penting cara kita melakukan promosi. Jadi kalau yang lain, quotes dari orang lain saya boleh dong ya, angkat quotes dari diri sendiri. Nah, yang paling penting adalah bukan hanya create the best product. The best product is important, teman-teman. Ya, kalau kita nggak create the best product, nggak bakal laku. ya, tapi the most important is how we can promote our product, your product in a best way, in a proper way. Nah, itu yang paling penting. Itulah inti sari utama dari yang namanya marketing. Betul ya, bagaimana cara menjual produk yang mungkin biasa-biasa saja, tapi terlihat luar biasa. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita men-create produk yang luar biasa dan menjual dengan cara yang luar biasa. Nah, itu yang paling penting pada saat kita ingin masuk ke bagaimana cara kita melakukan penjualan dengan tepat. Bagaimana cara kita melakukan penjualan dengan efektif. Bagaimana cara kita melakukan penjualan secara proper. Ya, jadi itu quote dari saya sendiri. Harusnya belum ada yang pakai quote. Ya, oke. Nah, sehingga teman-teman terkait company profile. Sorry, sebelum masuk ke company profile, suara saya feedback. Jelas semua, teman-teman? Saya dengar ada sedikit feedback di speaker saya. Jelas Pak. Jelas. Jelas, jelas Pak. Jelas ya, oke. Lanjut ya. Kalau nggak jelas, boleh tolong di-interrupt teman-teman. Oke, jadi company profile singkat di Ion Credit Service Indonesia. It's the largest financial institution di Indonesia yang menjadi salah satu pembiayaan secara cicilan, teman-teman. Jadi, kita punya two big line of business. Jadi, kita punya credit card business. and then the other one we have yang namanya cicilan elektronik. Jadi, kalau teman-teman tahu mungkin yang familiar Adira, credit class, dan lain sebagainya. Salah satu anak bisnis dari Ion Group adalah kita juga punya produk yang sifatnya adalah pembiayaan. Baik menggunakan credit card maupun non-credit card. Nah, the best things-nya di sini adalah Ion Credit Service Indonesia merupakan salah satu company non-bank banks di Indonesia yang secara legal, secara official ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk bisa issuing credit card. Jadi, kalau di tempat lain yang issuing credit card, yang menerbitkan credit card adalah banking, mostly banking, dan hampir semuanya banks, betul ya. Tapi Ion Credit Service Indonesia satu-satunya leasing yang punya izin untuk bisa issuing credit card atau menerbitkan credit card langsung dari Bank Indonesia. Jadi, kita tidak punya bank di Indonesia, tapi kita boleh mengeluarkan credit card, teman-teman. Dan kurang lebih kita establish di Indonesia 2006, which is sudah almost 14 tahun, 15 tahun. Jadi, seiring berjalannya waktu, banyak yang bisa kita petik pelajarannya seperti apa, nanti saya akan coba share ke teman-teman. Terus, kita punya yang namanya application IonFast. Jadi, kalau kita bicara bagaimana cara kita menjual produk dengan tepat, salah satunya adalah kita mempermudah customer untuk bisa directly in touch dengan kita. Menggunakan apa? Salah satunya menggunakan beberapa channel. Bisa lewat website, bisa lewat mobile application, dan kita punya mobile application namanya IonFast. Teman-teman bisa directly download via Google Play. Kalau di Apple sepertinya belum tersedia, jadi sementara kita tersedia di Google Play, in Android application platform, kurang lebih sudah almost 1 juta downloaders. teman-teman yang mau download boleh? Boleh. Teman-teman yang mengajuin cicilan boleh? Boleh aja teman-teman yang mengajuin cicilan. Selama teman-teman sudah punya penghasilan. Tadi kan Pak Hendi bilang, di UPJ hampir sebagian besar mahasiswanya sudah berbisnis. Harapannya setelah lulus nanti bukan hampir sebagian besar, semua mahasiswanya sudah punya bisnis. Jadi, mengajuin cicilan selama sudah punya pendapatan, sudah punya income, silakan. kita punya kurang lebih kerjasama dengan almost 4.000 stores di Indonesia abroad. Salah satunya dengan Ibox, Electronic City, Electronic Solution, We have cooperated with Best Denki, Erafon, dan lain sebagainya. Itu salah satu partner kita. Dan banyak tokoh-tokoh kecil yang kita kerjasamakan. Fungsinya apa? Untuk membiayakan produk yang mereka jual. Mostly electronic stores. Dan kurang lebih di Indonesia hampir selama 14 tahun yang membantu kita bahu-membahu bekerjasama untuk bisa mencapai vision dan mission ada sekitar 1.500 employees. Jadi, dibilang sedikit enggak, 1.500 employees. Kita spread up dengan kurang lebih hampir 8-9 titik di kota-kota besar di Indonesia. Jawa Dettabek, Surabaya, Semarang, Bandung, dan kita akan expand juga ke luar Jawa. between the next year. Oke, dan apa yang jadi unique selling point sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan kita? Mungkin saya siap singkat juga. Apa yang menjadi unique selling point di Eon Credit Service Indonesia? Salah satunya adalah kita merupakan salah satu leasing leasing company financial service industry membanking yang punya approval rate cepat. Jadi, approval response kita cepat. Almost menggunakan kartu kredit. Mirip. Jadi, experience-nya menggunakan kartu kredit, teman-teman yang sudah punya kartu kredit. Once teman-teman beli barang, pilih barang. Teman-teman swipe di EDC, langsung muncul approval selama limitnya masuk. Begitu juga experience itu yang pengen kita coba bangun ketika teman-teman menggunakan Eon Credit Service Indonesia. Ya, jadi approval rate kita cepat, approval time kita cepat, kurang lebih satu menit. Produk apa yang dibiayakan? Produk yang dibiayakan banyak banget. Electronic, furniture, sepeda, sport equipment, health equipment, handphone, dan lain sebagainya. Ini profile singkat dari company profile di mana tempat saya bekerja in a daily basis. Kita masuk ke topik utamanya nih, teman-teman. sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita menjual produk dengan tepat, bagaimana cara kita mendigitalisasi bisnis kita, yang mungkin sekarang masih berjalan secara offline, yang mungkin sekarang masih berjalan secara konvensional, kita harus tahu dulu teman-teman, seberapa besar sih profile digital di Indonesia. Sampai sejauh mana digital profile di Indonesia. Nah, di depan ini Indonesian Digital Landscape. jadi kalau kita lihat total populasi di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, datanya dari BPS kurang lebih 272 juta jiwa. Cut off 2019. Karena data ini as of Januari 2020. Before pandemic kemarin. Kurang lebih ada sekitar 272 juta jiwa. Dengan tingkat urbanisasi, urbanisasi itu yang pindah dari desa ke kota kurang lebih 55%. Jadi mostly mereka berada di kota-kota besar. Majority berada di kota-kota besar. And then, kalau kita lihat terkait dengan digital, kita juga harus tahu berapa banyak yang gunakan gadget. Berapa banyak yang sudah terhubung dengan mobile phone. Berapa banyak yang sudah punya mobile phone. Mobile phone di sini kurang lebih gabung mix up antara smartphone dan featured phone. Ya, non-smartphone kurang lebih. Ya, jadi kalau kita lihat total populasi versus total mobile phone user kurang lebih hampir sekitar 124% lebih banyak pengguna mobile phone di Indonesia. Kalau kita tahu secara global di dunia yang menggunakan mobile phone hanya sekitar 60% teman-teman. 62% lebih tepatnya. Survey global. Tapi di Indonesia dua kali lipat. Bahkan almost hampir 25% lebih banyak dibanding dengan total penduduk di Indonesia. Artinya apa? Banyak dari kita yang punya smartphone dua. Betul ya, jangankan saya, mungkin teman-teman mahasiswa aja smartphone-nya udah dua, smartphone-nya udah tiga. Betul ya, smartphone pertama buat ngangkat telpon dari orang tua. Smartphone kedua buat ngangkat telpon dari dosen. Smartphone ketiga buat ngangkat telpon dari pacarnya. Betul ya, kalau pacarnya ada dua, smartphone-nya ada empat. Jangan ya, pacar hanya satu aja. Pengalaman kayak. Gitu ya, curhat ya. Iya, iya, iya. Oke, ya, jadi artinya apa? Potensi digital di Indonesia sangat amat wide, sangat amat luas banget, teman-teman. Jadi, kalau dibilang di Indonesia negara berkembang, oke, ini mungkin negara berkembang secara ekonomi loh. Tapi, kalau dibilang secara teknologi, saya nyatakan Indonesia adalah negara yang maju dari sisi teknologinya. Negara yang melihat teknologi. menangkep ya. Terus, internet users di Indonesia almost 64% dari total populasi di Indonesia menjadi 175 juta jumlah teman-teman. Tidak, as of data global, data global hanya sebesar 58%. Jadi, di dunia yang menggunakan internet hanya 58% dari total penduduk dunia. Yang hampir 2 miliar. di Indonesia 4 persen, 6 persen lebih banyak teman-teman. Dibanding penduduk di dunia. Artinya, penetrasi internet di Indonesia kurang lebih sangat amat besar teman-teman. Bahkan tertinggi hingga terbesar di Asia. After India dan after China. Jadi, wajib berbangga. Teman-teman di sini wajib berbangga. Betul ya. Apalagi teman-teman yang mengikuti webinar masuk dalam salah satu 175 juta jiwa pengguna internet. Betul ya. Tidak mungkin teman-teman bisa mengikuti webinar kalau tidak pakai koneksi internet. Jadi, almost penetration rate internet di Indonesia 64% teman-teman. Dan, still growth. Setiap tahun berapa growth-nya kurang lebih sekitar 17-18% teman-teman. Which is top 3 the biggest growth in Asia. After India, after China teman-teman. dan yang terakhir yang paling menarik teman-teman, active social media user ada sekitar 60%. Ya, jadi teman-teman yang sering main Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, teman-teman tergabung dalam 160 juta jiwa pengguna social media user di Indonesia. Saya yakin hampir semua mahasiswa UPJ beserta dosen-dosennya, beserta kepala jurusannya, beserta dekan-dekan masih punya social media. karena social media menjadi salah satu media yang paling efektif untuk kita melakukan pemasaran related dengan apa yang kita bicarakan hari ini, teman-teman. Singkat ya, biar cepat. Oke, next. Pertambahan populasi 1,1% setiap tahun, teman-teman. Tapi, pertambahan pengguna mobile phone 4 kali lipat dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang hanya 1,1% setiap tahun. Artinya, suatu saat penambahan dari pengguna internet di Indonesia akan menyampai dari total populasi yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, internet users di Indonesia pertambahannya setiap tahun adalah 17%. Jadi, almost 16-17 kali lipat lebih banyak, which is 1.700% teman-teman, dari total pertambahan laju penduduk di Indonesia yang hanya 1,1%. Bayangin, pertumbuhan penduduk hanya 1,1%. tingkat natalitas tingkat kelahiran hanya 1,1%. Tapi, tingkat pertambahan pengguna internet 17%, which is almost 17 kali lipat. 1.700%. Dan, active social media user setiap tahun nambah 8,1% teman-teman, which is 12 juta user baru di media sosial bertambah setiap tahunnya. Ya, bahkan teman-teman ada yang punya dua mungkin. Ada yang punya dua account social media, yang satu buat social media primary, yang satu buat stalking pantan. Oh, itu ada, Pak. Pak Fendi ada tiga ya? Saya banyak malah, Pak. Banyak saya, banyak malah, Pak. Ya, jadi interesting yang kita bisa lihat dari digital growth indicator seperti itu, teman-teman. Jadi, pertumbuhan lagi penduduk masih kalah jauh dengan pertumbuhan laju internet growth active media users dan mobile connection users. Ya, jadi suatu saat saya yakin dalam waktu dekat hampir sebagian besar, almost 80%, 90% penduduk di Indonesia pasti sudah tersentuh dengan internet. Apalagi program kerja Presiden kita, Pak Jokowi, betul ya, yang ingin mendigitalisasi seluruh area is a good thing. Apalagi sekarang sekolah juga dilakukan secara online. Saya yakin setelah pandemic, data ini sebelum pandemic ya, teman-teman ya. Setelah pandemic cut off pasti akan increase jauh lebih besar. Inclining rate-nya akan jauh lebih besar dibanding before pandemic. Oke, next. Nah, ini e-commerce activity. Jadi, kalau kita pengen bedah jauh lebih detail yang terkait e-commerce, dari hampir pengguna internet, kurang lebih 60%, 70% tadi, yang berada di umur 16 sampai 64, 93%-nya pernah mencari produk atau service atau produk apapun menggunakan internet di device mereka. Nangkep ya? Dan dari 90% pengguna internet yang sudah melakukan pencarian produk secara online, mereka pernah masuk ke yang namanya marketplace. mereka pernah masuk yang namanya retail online. Mereka pernah visit yang namanya retail marketplace, online dan sebagainya. Dan dari total seluruh pengguna internet, hampir 80% pernah berbelanja menggunakan digital, menggunakan digital supply. Pernah belanja online. Apalagi kemarin teman-teman habis meluatin Harbonas ya? 12-12. Siapa yang belanja banyak? Harbonas kemarin 12-12? Saya, Pak. Mbak Siva dan saya, Pak. Saya, Pak. Saya belanja springbed, Pak. Kalap, ya? Sampai nungguin jam 12, Pak. Belanja springbed. Luar biasa. Belanja springbed. Udah nyampe, Pak? Udah nyampe, Pak. Nyari cashback-an biasa. Wow, luar biasa. Sampai belanja springbed. Ya, jangankan belanja springbed sekarang. Bahkan di beberapa itaunan besar mereka sudah jualan mobil, teman-teman. Mereka sudah jualan Alphard, Tokopedia, mereka sudah jualan Tesla, bayangkan, teman-teman. Booking fee-nya 150 juta, siapa yang mau booking fee Tesla? Nah, artinya apa? Hampir majority, almost 90%, pengguna internet masih pernah berbelanja online. Saya yakin teman-teman di sini masih se-UPJ yang nggak pernah belanja online, jangan masuk jaya launchpad deh. Minimal belanja online dulu. Betul ya? teman-teman ingin jadi pengusaha, pengusaha digital, harus merasakan experience sebagai customer online. Jadi jangan jadi pengusaha online kalau teman-teman belanja secara online. Ya, itu saran saya. 25% berbelanja online lewat laptop, misalnya berarti lewat mobile device. Ya, dan 80% tadi yang saya bilang berbelanja lewat mobile device. That's why kenapa sekarang hampir sebagian besar marketplace pasti mereka punya mobile application. karena 80% transaksi dilakukan secara mobile device, menggunakan device mobile. Apapun itu, bisa tablet, bisa handphone, dan lain sebagainya. Dan retention paling besar bisa kita lakukan melalui mobile device. Ya, kita bisa tahu behavioral customer lewat mobile device. Ya, jadi ada algoritm untuk kita mengetahui behavioral customer lewat mobile device. Berapa banyak mereka time span marketplace kita, produk yang paling banyak dibeli, hobi mereka, preferences mereka. makanya kenapa retention customer paling tinggi lewat mobile device. Ada yang mau nanya sampai sini? Selain saya ada 370, jadi kurang lebih sampai 12 malam. Mantep ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Lanjut ya. Nggak ada Pak, lanjut. Oke, e-commerce plan by category. Jadi kurang lebih kategori-kategori apa sih yang biasa dibelanjain lewat e-commerce? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri deh. Ya, saya nggak usah jelasin satu-satu. Karena pelakunya kita-kita juga. Betul ya? Yang berbelanja lewat online kita-kita juga, teman-teman. Fashion, food, electronics, furniture, video games, digital music, dan lain sebagainya. Yang paling tinggi, fashion. Fashion dan beauty. Betul ya? Produk kecantikan. Nah, yang paling tinggi itu. Yang paling sedikit, tentu yang market tekniknya paling kecil, video games. Ya, anak-anak millennial. Tapi kalau fashion and beauty semua butuh. Ya, oke. Lanjut. Kalau nggak, Siva kayaknya sering belanja fashion and beauty pasti. Ya, 12-12. Iya, betul Pak. Digital consumer profile. Sebelum kita tahu cara kita berjualan dengan tepat, segmented, profile, targeted, kita harus tahu profile teman-teman. Profile customer-customer yang berbelanja secara online. Ya, jadi kalau dilihat, siapa yang paling sering berbelanja secara online dari sisi jenis kelamin? Yang pertama pria. Cowok-cowok justru. Ya, cowok-cowok belanjanya dikit tapi sering. Kalau cewek-cewek belanjanya jarang tapi banyak sekali belanja. Betul ya? Kalau cowok-cowok belanjanya dikit tapi sering, teman-teman. Dikit tapi nagih sering belanjanya. Kurang lebih kalau cowok-cowok secara research satu tahun kurang lebih mereka melakukan transaksi 17, 16 sampai 17 kali. Average online transaction. Kalau cewek-cewek transaksi averagenya kurang lebih 12 kali. Tapi sekali belanja yang dikeluarkan 2 kali, 3 kali lipat harga barang yang dibeli oleh cowok-cowok. Bener atau enggak, teman-teman? Jawab sendiri deh ya. Bener atau enggak? Yang cewek-cewek boleh jawab sendiri di dalam hatinya. Bener atau enggak? Oke, and then grafik jumlah konsumen. Nah, kalau kita lihat umur, yang paling banyak transaksi di umur 26 sampai 35. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa di sini 18 sampai 25. Kedua terbanyak. Yang paling banyak 26 sampai 35. Kenapa? Karena mereka sudah punya maturity level of income. Ya, mereka sudah kerja. Atau bisnisnya sudah settle. Jadi, mereka sering belanja. Ya, kalau yang 18 sampai 25 mereka masih sering minta uang orang tuanya. Jadi, paling dikasih belanja sebulan sekali. Ya, itu pun kalau enggak dibelanjain sama orang tuanya. Kalau kita lihat jumlah transaksi berdasarkan umur yang paling sering transaksi adalah 36 sampai 45. Ya, itu ke... Sorry. Yang paling banyak transaksi ini kegeser sedikit. Ya, yang paling sering banyak transaksi adalah umur 26 sampai 35. Which is hampir 50%. yang tadi saya bilang. Usia produktif. Generasi milenial. Generasi X. Betul ya. 26 sampai 35. 50% sering berbelanja online. Terus, kalau kita lihat provinsi terbanyak tentu Jawa Barat. Ya, yang kedua DKI. Dan yang keadaan teman-teman bisa lihat kota-kotanya. Ya, jadi kalau teman-teman pengen jualan online, teman-teman pengen shipping online, nah, teman-teman bisa pilihkan kota-kota mana yang Anda ingin tuju. Kota-kota mana yang ingin Anda berikan diskon paling banyak. Ya, ini setilas customer profile secara digital. Nah, ini menarik teman-teman. Impact online di 2017, 24 dari 34 provinsi di Indonesia sudah mulai secara merata melakukan pembelajaran online. Tentu yang paling banyak di Jakarta. Ya, dan 30% online spending is new consumption. jadi 30% di tahun 2017 yang pertama kali, yang belanja adalah orang yang pertama kali belanja secara online. Ya, new consumption. Jadi, first time buyer secara online. Itu terjadi di 2017. Nah, sekarang sudah tiga tahun berlalu, masa pandemi mengakibatkan kita nggak bisa keluar rumah, harusnya jauh lebih banyak first time buying, first time buyernya. Ya, Nah, kalau kita lihat trend line 2022, ya, targetnya, estimasinya, 2 sampai 3% GDP di Indonesia akan disupport melalui transaksi secara online. Kurang lebih ada sekitar, kalau saya convert ke rupiah ada sekitar 300 triliun, teman-teman. 20 miliar USD, kurang lebih ada sekitar 200 sampai 250 triliun rupiah. Ya, which is, itu sama dengan GDP Bali di 2018. Jadi, yang transaksi di Indonesia di tahun 2022 prediksinya, sama dengan total GDP Bali di 2018. Which is, kurang lebih sekitar 260 sampai 300 triliun, teman-teman. Dan 1,6 miliar paket yang dikirim setiap tahunnya. Estimasi 2022. Artinya apa? Marketnya still growth. Ya, marketnya still prospective, teman-teman. Apalagi di masa pandemi. Jadi, pandemi mengubah semuanya. Nah, ini related dengan pandemi, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Pada saat memasuki masa pandemi yang unpredictable sejak quarter pertama, end of first quarter 2020, ya, ada perubahan besar-besaran. Behavioral customer. Namanya customer behavioral mega ship. jadi secara pergeseran behavioral kebiasaan customer itu berubah besar-besaran. Ada 4 poin. Yang pertama adalah stay-at-home lifestyle. Mega ship pertama. Perubahan pertama adalah stay-at-home lifestyle. Ya, nah yang saya bulletin itu yang related, yang saya round up, itu yang related dengan transaksi secara online. Fall of mobility and rise of stay-at-home. jadi yang biasanya mobilitasnya di luar sana itu sangat amat incrementally berkurang. Dan yang paling sangat amat tinggi pergerakannya adalah stay-at-home. Itu dah terkait kebijakan pemerintah di masa PSBB dan PSBB lanjutan. Online shopping besar-besaran meningkat, teman-teman. Ya, yang menarik poin ke-6 adalah going omni. Jadi hampir sebagian perusahaan besar, almost perusahaan besar, mereka sudah lakukan yang namanya omni channel strategy. Apa itu omni channel strategy? Mereka yang tadinya hanya berjualan secara offline, supply chain mereka hanya secara offline, mereka jualan juga secara online. Ada yang namanya direct to customer. Jadi produsen to customer itu terjadi juga. Directly yang tadinya produsen jualan secara retail lewat supply chain, mereka directly jualan to customer menggunakan online. Nanti kita bicara di belakang. Yang kedua, megashift yang kedua adalah back to the bottom of pyramid. Jadi kita kembali ke kebutuhan dasar kita. Yang tadinya sering belanja ke mall, yang tadinya sering belanja perhiasan, yang tadinya sering belanja make up, yang tadinya sering belanja passion. Karena kita stay at home terus akhir-akhir ini. Jadi kita balik ke kebutuhan dasar. Dan sayangnya sedihnya banyak sekali yang memang usahanya juga terganggu. dan sedihnya banyak karyawan-karyawan yang kena leo, yang kena penucatan. Banyak usaha mereka yang bangkrut. Sehingga mengakibatkan yang namanya kita-kita kembali ke piramida terbawah dari piramida Maslow. Kebutuhan dasar. Yang paling penting makan, sehat, selesai. Makan, sehat, tidur tenang. Kalau dulu kan makan udah enak, betul ya. Setiap akhir pekan pengen nonton sekali-sekali. Betul ya. Sebulan sekali teman-teman pengen punya baju baru. Betul ya. Yang cewek-cewek sebulan sekali pengen punya makeup baru. Setahun sekali pengen punya diamond baru. Betul ya. Perhiasan baru. Sekarang enggak. Kalau bisa makan cukup, tidur tenang, sehat, itu udah cukup. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa banyak dari penduduk di Indonesia mereka back to the bottom of the pyramid. Mereka back to the basic needs. Back to the primary needs. Terus megashift ketiga, semuanya go virtual. Semuanya sekarang dilakukan secara online teman-teman. Ya, online homeschooling, pada online, kerja online, gajiannya online. Betul ya. Gajiannya langsung ditransfer. Kalau dulu masih ada tuh di beberapa pabrik yang gajiannya ditransfer. Bukan ditransfer, gajiannya dikasih secara cash. Nah sekarang semuanya online. Ya, yang keempat, social empathy. Jadi kita lebih empati ke teman-teman kita. Ya, apalagi mohon maaf teman-temannya mungkin yang terkena dampak langsung COVID. Atau yang terkena langsung pandemi COVID. Atau yang terkena langsung sebagai korban COVID. Jadi, empati kita semakin tinggi. Ya, jadi ada poin plusnya teman-teman. Semasa pandemik, kita bisa belajar untuk bisa menghargai orang lain. Kita bisa memiliki empatik yang jauh lebih tinggi sebelum masa pandemik. Ya, jadi ada poin plusnya. Jadi ada empat consumer megashift. yang ini akan mendrive kita, mendrive mindset kita bahwa jualan online ini menjadi salah satu opsi yang paling tepat. Bukan paling tepat, tapi sangat amat tepat. Oke, saya cepat aja. Nah, ini tadi shifting. Ya, jadi online shopping whitening and deepening from wants to needs. Jadi, salah satu impact dari megashift adalah online shopping bertambah, tingkat transaksi online bertambah. Bukan hanya bertambah luas, not only whitening, tapi juga deepening. Apa artinya? Yang tadinya hanya online shopping belanja makanan misalnya, teman-teman. Frozen food. Nah, sekarang akhirnya teman-teman belanja kebutuhan sehari-hari juga lewat online shopping. Yang tadinya teman-teman sebulan sekali ke Carefour, ke Transmart, gitu ya, ke Indomart mungkin, ya kan, ke Giant dan lain sebagainya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, bulanan. Sekarang teman-teman belanja lewat online semua. Jadi whitening of product. Produknya white. Yang tadinya hanya makanan mungkin teman-teman, atau fashion. Sekarang almost all of the product that you need, you're buying from the online. Yang kedua adalah deepening. Apa itu deepening? Yang tadinya belanjanya cuma satu, gitu ya, kita beli, misalnya beli apa ya? Beli Indomie cuma satu karton, ya, tapi karena banyak diskon, karena ketakutan abis, betul ya, stoknya sedikit, akhirnya kita beli Indomie berkarton-karton. Jadi volume of transaction-nya juga semakin banyak. Ya, jadi itu impact directly consumer megashift yang terjadi secara online. Yang tadinya belanjanya sedikit, sekarang lebih wide, spread up, type of transaction barangnya. Dan yang kedua, bukan hanya banyak yang dibeli lewat online, tapi secara kuantitinya juga jauh lebih banyak. Yang tadinya cuma beli pasta gigi 2, atau 3, atau 4, mungkin cukup buat sebulan, seminggu sekali ya, teman-teman yang gosok giginya sehari 5 kali gitu kan. Nah, ternyata karena banyak diskon, ya, karena banyak diskon, akhirnya beli pasta giginya 10, sekali transaksi. Jadi artinya jauh lebih deep. Kuantitinya jauh lebih banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat, shift offline to online. Jadi, banyak hal-hal yang sifatnya, yang tadinya bukan primary needs, bergerak menjadi primary needs, yang tadi saya bilang. Contohnya kebutuhan entertainment. Ya, entertainment sekarang banyak dilakukan secara online. Ya, berapa banyak teman-teman yang langganan Netflix selama kondisi pandemi? Pasti banyak banget. Yang tadinya kita sering ke cinema, ke studio, betul ya, kita sering ke XX1, nah sekarang kita langganan Netflix. Jadi, banyak pergeseran kebutuhan-kebutuhan, yang tadinya jadi kebutuhan primer, sekarang jadi kebutuhan sekunder. Yang tadinya jadi kebutuhan sekunder, sekarang jadi kebutuhan primer. khususnya yang tadinya kebutuhan sekunder, just like entertainment, sekarang karena kondisi pandemik, teman-teman jenuh di rumah, mungkin itu bisa jadi kebutuhan primer, teman-teman. Ya, tapi kebutuhan primer yang diakses secara online. Oke, consumer shifting behavior. Yang tadi saya bilang ya, jadi selama masa pandemik, nah data ini diambil selama masa pandemik ya, teman-teman ya. Kalau yang tadi di awal, sebelum masa pandemik. Nah data ini cut off selama masa pandemik. Sourcenya dari inventory knowledge. Jadi kurang lebih ada 30 persen peningkatan transaksi yang dilakukan secara online. Jadi 30 persen lebih sering transaksi dilakukan secara online. Ya, contoh yang tadi, dan banyak behavioral yang tadinya dilakukan secara fisikal berkurang secara online. Contoh yang tadinya belanja secara offline, di grocery stores, atau di mirim market, di supermarket, 25 persen, sekarang berkurang jadi 12 persen. Yang tadinya sering berbelanja di convenience store, ada 36 persen, sekarang berkurang jadi sepertiganya. Yang tadinya berbelanja di supermarket, 34 persen belanja bulanan, sekarang berkurang jadi setengahnya lebih bahkan. Jadi 15 persen saja yang hanya berbelanja di supermarket, sisanya belanja di online. Yang tadinya sering perawatan tubuh, teman-teman, personal care, dan lain sebagainya, 18 persen transaksi offline, nah sekarang berkurang jadi 15 persen. Yang tadinya berbelanja obat, di apotek, di instansi kesehatan, di rumah sakit, 30 persen, nah sekarang pada takut ya ke instansi kesehatan, sehingga berbelanja offline berkurang drastis. Jadi 6 persen saja yang belanja offline. Yang visiting mall tadi 50 persen dari total responden, nah sekarang yang visiting mall hanya 35 persen. Ya, mengingat banyak mall yang memang masih membatasi jam operasional mereka. Ya, banyak toko-toko yang memang mereka juga masih ada yang tutup batasan jam operasional. Oke, kita masuk ke Indonesian e-commerce ekosistem dan kategorisasi. Ya, ada yang menanya sampai sini teman-teman? Saya kecepatan atau enggak? Kalau kecepatan, bilang ya teman-teman ya, karena waktunya terbatas ya. Saya punya waktu berapa lama lagi? Sekitar 5 ya, 5 menit lagi. 5 menit, Pak. 5 menit? Ya. Oke, 5 menit. Oke. Jadi, Indonesian e-commerce dan kategorisasi ekosistem di Indonesia pada saat kita ingin jalankan e-commerce kita harus tahu seperti apa. Ya, jadi e-commerce platform di Indonesia ada banyak jenisnya. Ada B2B, B2C, C2C, dan lain sebagainya. Ya, dan di Indonesia untuk bisa berbelanja e-commerce tidak hanya didukung oleh berapa banyaknya e-commerce itu sendiri. Tapi berapa banyaknya faktor itu. Ya, atau entity support. Satunya adalah payment gateway. Ya, logistics. Penting banget. Belanja online tapi enggak ada logistik, enggak nyampe-nyampe barangnya. Belanja online tapi enggak ada logistik, enggak bisa dikirim barangnya ke rumah teman-teman. Belanja online tapi tidak di-provide oleh online payments, enggak bisa bayar. semuanya C2D semua. Ya, jadi ekosistem e-commerce yang ada di Indonesia. Ya, saya yakin teman-teman pasti pernah berbelanja di salah satu e-commerce platform. Ya, either itu B2B C2C atau C2C. Ya, ada juga yang sekarang namanya D2C. Ya, Distribution to Customers. Jadi, pabrik langsungnya itu customer. Atau F2C, Factory to Customers. Jadi, pabrik-pabrik sekarang ini banyak yang menyediakan yang namanya directly online selling. Jadi, customer bisa beli barang langsung ke bukan coba ke supplier tapi ke produsen. Ya, oke. Jadi, ini cukup familiar saya rasa. Nah, at the very least kita harus tahu tiga type of e-commerce. Ya, yang pertama classified ads, yang kedua marketplace, yang ketiga online retailers. Ya, jadi bedanya masing-masing marketplace apa aja kalau classified ads kurang lebih hanya iklan. jadi iklan baris yang tadinya teman-teman temui di surat kabar zaman papi-mami kalian muda misalnya, kalau mau beli barang itu nyari di surat kabar. Kalau mau beli mobil bekas nyarinya di surat kabar. Ya, tapi berkembangnya zaman sekarang di-convert menggunakan digital namanya classified ads. Ya, iklan baris. Salah satunya apa? Kasku, stok OLX. Banyak banget sekarang. Kalau itu toko bagus sekarang OLX. Ya, dengar segala plus dan minusnya. Ya, nah yang kedua marketplace. Marketplace adalah pasar. Namanya marketplace itu kan pasar. Market is a pasar ya Indonesia-nya. Jadi, tempat orang berkumpul antara penjual dan pembeli. Tidak saling kenal. Di dalam satu wadah. Ya, kalau kita tahu PD pasar jaya, kalau secara offline, nah kalau secara online kita tahunya Tokopedia. Tokopedia is a pasar online. Marketplace. Ya, jadi banyak penjual, banyak pembeli. Betul ya. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Shopee, dan sebagainya. Ada juga yang namanya online retailers. Online retailers adalah retail, produsen, yang menjual barang hanya secara online. Karena mereka tidak punya yang namanya offline store, teman-teman. Karena mereka tidak punya yang namanya physical store. Fungsinya apa? Untuk menghemat yang namanya cost production mereka. Fixed cost mereka. Ya, oke, next. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ya, ada kaskus. kalau untuk classified ads. Instagram, teman-teman yang pernah masakan di Instagram, nah itu contohnya classified ads. Ya, Instagram sponsor, gitu ya. Sponsored account. Ya pernah. Both in Instagram or in Facebook. Jadi, itu classified ads, marketplace, online retailers, dan lain sebagainya. Ada juga yang mix, teman-teman. Mereka punya physical store, dan mereka punya yang namanya online store. Ada yang namanya mix up, hybrid. Hybrid online retailers. Jadi, Bineka contohnya di Mangga 2. Teman-teman pengen beli server, atau pengen beli PC di Mangga 2. Mereka punya physical store, Bineka.com. Dan teman-teman pengen beli online, Bineka.com juga bisa menyediakan pembayaran dan pembelian secara online. Ini contoh dari hybrid type of online retailers. Nah, alasannya, kenapa kita pengen jalanin bisnis online, mungkin 5 menit, 10 menit lagi, saya minta waktunya ya, ke teman-teman, ke admin. Supaya saya bisa komprehensif, jelasin. Ada 5 alasan kenapa teman-teman harus berjualan secara online. Yang pertama adalah capital atau modal kecil sekali. Jelas. Bahkan, company sebesar Berry Benka, Orami, Hijab Benka, mereka awalnya memutuskan untuk bisa berjualan secara online. Karena kos untuk sewa, kos untuk karyawan, mereka bisa hemat, mereka bisa pangkas. Tapi kalau Berry Benka, saya lihat sekarang di beberapa mall, mereka sudah ada yang namanya offline stores-nya. Tapi untuk pemula, nggak ada salahnya, teman-teman jualan secara online duluan. Karena modal yang dikeluarkan kecil sekali. Yang kedua, online business promotion supported by internet technology. Artinya apa? Apapun yang disupport oleh internet technology, sifatnya tidak terbatas. tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang. Artinya tidak dibatasi oleh satu tempat. Teman-teman bisa jualan dari tempat kos Anda, dari rumah Anda di Jakarta Barat atau Jakarta Utara, sampai berjualan ke daerah Makassar, berjualan ke daerah Kalimantan. Jadi, across area. Kenapa? Dinamakan menggunakan internet sangat, sangat efektif. Yang ketiga, resikonya kecil, teman-teman. Resiko buat pedagang kecil, resiko buat pembeli bisa besar. Kalau tidak berbelanja di marketplace yang trusted. Kalau tidak berbelanja di seller yang trusted. Tapi resiko buat penjual kecil, teman-teman. Yang tadi saya bilang. Karena banyak dari penjual, mereka tidak perlu menyediakan stok yang banyak-banyak. Atau bahkan banyak dari penjual yang sekarang sudah melakukan konsep dropship. Tahu ya, dropship ya, mereka tidak perlu ada stok barang, mereka hanya intermediary, beli barang dari satu supplier and then distribute to the direct customers. Jadi, resiko kecil sekali, teman-teman. Barang rusak, stoknya tidak laku kecil sekali. And then, yang keempat adalah yang tadi, market share related dengan poin kedua. Karena sifatnya online, market share-nya besar sekali. Jadi, teman-teman punya toko online, location online store-nya, teman-teman manage di Jakarta Barat, tapi teman-teman bisa makan market share semuanya. bukan hanya di Jakarta Barat. Tapi kalau teman-teman buka offline store di Jakarta Barat, di Tanjung Duren misalnya, teman-teman hanya bisa makan market share di Jakarta Barat dan area Tanjung Duren. That's why kenapa using internet kita bisa more wider. Grab more wider customers. Dan yang menarik adalah teman-teman tidur, customer bisa belanja. Tokonya tutup, tidak ada yang namanya toko tutup kalau online teman-teman. Betul ya, yang ada adalah chattingnya dibalas besok harinya. Betul ya, toko tutup online enggak. Teman-teman bisa di teman-teman bisa banget. Tapi kalau teman-teman pengen contacting admin, pengen chat, jadi balas besoknya. Tapi toko-nya enggak pernah tutup selama 24 jam, sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Oke, ada juga yang namanya social commerce, teman-teman. Apa itu social commerce? Kurang lebih social commerce adalah teman-teman menggunakan social media untuk melakukan yang namanya commencing activity atau e-commerce activity. boleh jualan online lewat social media, lewat IG, lewat Facebook, boleh banget. Bahkan sekarang IG sudah menyediakan yang namanya kolom atau fitur untuk e-business. Betul ya, fitur untuk jualan di situ. Karena yang efektif bukan hanya orang, gini, kemungkinan orang transaksi itu bukan hanya terjadi ketika dia datang ke e-commerce, tapi pada saat kita main-main social media, scrolling up social media, pada saat kita berselancar di social media, exploring social media, ada yang namanya impulsive buying. Jadi teman-teman tadinya gak tertarik beli baju, bajunya udah banyak. Tapi tiba-tiba ada muncul pop-up gitu kan, IG sponsor, gitu iklan, ada baju model terbaru harganya murah banget, diskon 70%, year end sales, akhirnya teman-teman berbelanja. Ya, that's why kenapa social commerce sekarang mulai digandrungi, mulai menjadi salah satu pilihan, bahkan Facebook sebagai pemilik utama Instagram, saham terbesar Instagram, sudah menyediakan yang namanya e-business feature di situ. Ya, jadi social commerce boleh jualan di social media, boleh banget. Ya, oke, terus ada yang namanya platform e-commerce, jelas teman-teman tahu ya. Nah, kalau kita lihat total dari 30 pembelanja online, kita ambil sampel, hampir satu per tiganya pasti pernah berbelanja di social commerce maupun e-commerce platform. Jadi, satu per tiga dari total penduduk di Indonesia yang pernah melakukan transaksi menggunakan online, satu per tiganya which is 30%, pernah menggunakan keduanya. Jadi, nggak ada salahnya kita masuk juga di social commerce. Tapi, jangan hanya masuk di social commerce saja. Teman-teman wajib juga jualan barangnya di e-commerce. Karena yang paling proper jualan barang di e-commerce. platform. Mereka sudah punya yang namanya payment digital infrastructure. Jadi, kalau di social commerce kan mereka hanya leads. Biasanya pada saat leads kita klik, iklan kita klik, langsung redirect to Tokped, misalnya. Atau redirect to WhatsApp. Biasanya kita akan ditrigger lewat WhatsApp untuk diminta belanja lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi, nggak ada salahnya berjualan lewat social commerce. Tapi jangan lupa teman-teman wajib punya toko juga, wajib punya online store di e-commerce platform yang proper. Kekurangan kelebihannya apa? Kurang lebih e-commerce kelebihannya adalah fiturnya lengkap teman-teman. Terintegrasi penuh dengan payment gateway. Terintegrasi penuh dengan yang namanya pengantaran online atau online courier. Produk lengkap teman-teman. Harga teman-teman bisa pilih, transparan. Karena yang tadi saya bilang, marketplace atau e-commerce is a pasar online. Jadi, mall online. Teman-teman datang ke Plaza Senayan, sama teman-teman datang ke Tokped, mirip. Karena teman-teman bisa cari anything, bisa compare harga anything di Plaza Senayan, teman-teman juga bisa compare anything, cari barang anything di Tokopedia. Jadi, kalau teman-teman nggak happy dengan harga yang ditawarkan sama satu online seller, teman-teman bisa compare dengan another online seller di dalam marketplace. produk lengkap, produk lengkap banget marketplace, apa sih yang nggak bisa dibeli di marketplace, transparan, pengiriman, pembayaran transparan, trackingnya jelas, tracking pembayaran jelas, kurir jelas, dan yang menarik bisa lihat rating dari seller. Itu yang penting, teman-teman. Karena yang paling penting kita nggak pernah lihat barangnya, berbelanja di e-commerce, basicnya hanya trust, basicnya hanya kepercayaan. Kita bisa tahu customer tersebut, sorry, seller tersebut bisa dipercaya atau tidak dari mana? Dari yang namanya ratings atau social testimonial. Kalau testimonial yang bagus cuma satu, 40 isinya caci makian semua, ya pilih seller lain yang kepentingan. Tapi kalau 40 testimonial bagus dalam satu store atau merchant, satu isi caci makian semua, berarti satu orang itu bisa saja competitors. Gitu kan? Bisa saja satu orang yang nggak puas. Satu orang nggak puas, dari 40 orang nggak puas, dari 40 orang yang puas, is really acceptable. Jadi kita bisa lihat yang namanya testimonial. Kekurangannya apa? Kekurangannya tadi, harus unduh aplikasi, teman-teman harus pajang barangnya, harus proper type barangnya diisi, stock barangnya. Jadi harus ngikutin rule of the games di masing-masing marketplace. Nah, social commerce plus minusnya apa? Plusnya adalah nggak perlu unduh aplikasi, teman-teman sudah punya IG, teman-teman sudah punya FB, tinggal teman-teman jual lewat IGFB, tapi minusnya adalah tidak ada infrastructure pendukung transaksi melalui social commerce. Jadi payment gateway-nya nggak ada, instant couriernya nggak ada, nggak efisien, dan semua serba manual. Stock nggak bisa dilihat berapa. Jadi plus minusnya, teman-teman tinggal pilih sendiri. Nah, ini contoh social commerce, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, WhatsApp is a part of social commerce. Kalau dulu, Blackberry Messenger, BBM, jaman-jaman, mungkin teman-teman jaman-jaman SMP kali ya. Oke, nah ini platform e-commerce, diurutkan mulai dari yang transaksinya paling tinggi, teman-teman silahkan pilih. Bagi yang ingin berjualan secara online, silahkan dipilih. Mulai dari Shopee. Ini mix up ya, antara marketplace dan antara OTA. OTA itu adalah online travel agent, travel log, ticket, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi saya rangkum singkat. Bagaimana cara kita jualan secara efektif? Kita harus tahu marketplace yang mau kita tuju. Tadi kan kita udah belajar banyak jenis marketplace. Banyak type of marketplace. Kita harus bisa pilih, decide. Marketplace untuk jualan, marketplace sendiri biasanya mereka juga punya namanya spesialisasi, teman-teman. Contoh, fashion jualannya di mana? Zalora, Lazada. Jadi kalau fashion jualnya hanya di Tokped, kemungkinan transaksinya enggak banyak. Karena Tokped is a massive product yang dijual di sana. Jadi harus tahu marketplace yang tepat. Nama, nama sangat amat menentukan identitas produk Anda. Yang ketiga, harus punya perbedaan. Harus ada pembedaan. Walaupun misalnya produknya sama, yang membedakan adalah mungkin harganya lebih kompetitif. Atau mungkin harganya sama, tapi teman-teman bisa berikan yang namanya additional gimmick, additional vouchers, additional potongan, atau additional another gimmick, contoh, souvenirs mungkin teman-teman buat, untuk kasih tambahan gift buat customer yang beli produk Anda. Atau stickers, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah gunakan AdSense tadi. Teman-teman bisa gunakan social media untuk mempublikasikan barang Anda yang ketika customer transaksi atau interest untuk transaksi bisa langsung di-direct ke marketplace. Jadi ada yang namanya SEO, SEO, dan lain sebagainya. Jangan lupa kasih promo dan free sample teman-teman. Jadi yang menarik adalah Coca-Cola. Coca-Cola berdiri kurang lebih tahun 1894. 1890 kurang lebih. Coca-Cola menjadi salah satu produk di dunia yang paling banyak memberikan sample. Teman-teman. Hampir kurang lebih selama tahun 1894 sampai 1913. Coca-Cola memberikan sample sebesar 9 juta sample untuk seluruh penduduk di Amerika. Which is itu satu per tujuh penduduk di Amerika kala itu. Kurang lebih 100-120 tahun yang lalu. Jadi dikasih sample satu-satu nyobain Coca-Cola rasanya seperti apa. Dulu nyobain Coca-Cola bukan di toko-toko teman-teman tapi pertama kali Coca-Cola dijual dijualnya di mana? Nggak ada convenience store. Nggak ada Alphamart, Indomart, Nggak ada. Circle K, Nggak ada. 7-11, Nggak ada. Dulu beli Coca-Cola di mana? Di apotik. Dikasih kupon untuk sample cobain di apotik. Belinya di apotik. Pak Sopanus, maaf Pak waktunya sudah habis. Oh, oke. Mungkin nanti bisa kita bakal kasih tanya-jawab ya Pak ya. Oh, boleh. Oke, good. Mungkin itu yang paling penting terakhir jangan lupa kita provide quality service ke customer. Kita tahu feedbacknya seperti apa. Apakah customer puas atau tidak. Kita bisa lihat dari berapa banyak customer mencacimaki kita. Ya, dan itu berguna untuk improve product yang kita tawarkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, ingin tanya-jawab nanti mungkin ada sesinya ya Mbak Siva. Betul, betul Pak. Dan hopefully dengan apa yang saya paparkan bisa sedikit membuka wawasan teman-teman untuk consider bahwa jualan online is a good thing, is a right thing. Khususnya sekarang. Thank you teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Pak Stefanus atas sharing yang sangat menginspirasi dan juga bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita ke sharing session pembicaraan yang kedua yaitu Pak Fendi Saputra SEMM kepada Pak Fendi. Silahkan Pak. selesai kelihatan enggak? Suasanya jelas? Kelihatan. 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 Jelas. Terima kasih Ibu Fasya. Terima kasih Ibu Fasya. Terima kasih Pak Hini. Terima kasih Pak Wokta telah memberikan apa kesempatannya untuk kita menjelaskan informasi tentang How to Sell Your Product Digitally and Physically. Di sini saya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Terindah dari pandemi ini. Nah saya langsung aja karena waktunya juga terbatas. Apa di sini saya menjelaskan biografis aja. Saya menjelaskan santai aja ya. Saya tipe orang yang santai, tipe orang yang apa tidak begitu senang apa formal. Nama saya Fendisa Putra. S1 saya Kutansi. S2 saya manajemen. Pengalaman saya saya dua tahun di bagian budget control di perusahaan TBK. Nah habis itu saya bagian accounting di situ ya. Terus karena mungkin karakter saya tidak begitu suka masuk kantor buka komputer terus matiin komputer pulang ya orang cocok dengan apa karakter saya akhirnya saya memutus untuk pindah ke bagian sales. Pahalan S1 S2 saya orang keuangan ya. Karena ya kalau dibilang salah jurusan ya salah jurusan juga sih. Mungkin saya kalau ngambil jurusan S1 manajemen pemasaran mungkin lebih tahu banget tentang penjualan ya. Jadi selama ini saya penjualan tau ini lewat praktek aja ya. Terus saya lima tahun di bagian sales saya juga semenjak saya jadi sales saya belajar namanya impor pulpen dari Cina. Saya impor juga pulpen dari Cina. Itu juga impor pulpen juga nggak serta-merta saya kepikiran. Jadi pas saya jadi sales saya kan butuh namanya pulpen bagus ya. Ternyata pulpen bagus itu mahal kayak parker segala macem. Terus saya mikir kenapa ya nggak gue impor aja dari Cina ya. Cina kan barang murah-murah mirip. Terus dia bisa bikin NKW ya. Nah disitu saya mencoba untuk impor. Tadinya saya merasa bisa nggak impor dari Cina ya. Bisa nggak ya. Wah tapi saya cari teman yang bisa bantu saya karena teman itu akhirnya saya bisa akhirnya bisa juga impor barang dari Cina. Ya impor itu ya kita harus cermat juga karena kadang-kadang pengalaman saya itu yang dikirim sampelnya sama produksi masalah yang nyampe di rumah kita masalah banyaknya itu berbeda. Terus saya juga karena sales property saya sekarang masih gabung di agen property property pro ya. Saya juga punya website pribadi untuk jualan property www.sarpongparades.com Saya juga jual pemen itu di Tokopedia marketplace ya. Sekarang saya juga menjadi dosen di Universitas Pembangunan Jaya di Prodi Management. Nah singkat aja ya. Tips awal mulai bisnis ya. Tips awal mulai bisnis adalah saya ada tiga tips ya awal mulai bisnis. Pertama teman-teman harus bisa tahu nih cari tahu orang itu maunya apa sih orang itu butuh apa sih ya kan jadi teman-teman harus bisa melihat jadi kalau teman-teman jalan naik motor jalannya jangan lurus aja ngeliat kanan ngeliat kiri wah kira-kira orang butuh apa ya kayak saya nih saya jadi sales orang itu ternyata sales itu butuh pemen bagus ya karena sales itu menunjang untuk penampilan ya kan butuh pemen bagus ternyata pemen bagus itu kan mahal ya kan kayak partner kan kenapa nggak gue sedihan murah aja ya akhirnya saya tahu apa itu yang dibutuhkan orang kalau saya sebagai sales karena saya seorang sales juga ya kan saya cari nih suppliernya nih karena saya nggak bisa membuat karena saya cari supplier ya kan saya cari suppliernya habis itu saya dapat dari Cina akhirnya saya lempar deh barangnya ke market lewat Tokopedia lewat Bukalapak lewat apa Instagram juga ya kan nah itu akhirnya akhirnya ya akhirnya banyak sih perusahaan-perusahaan yang order rumah saya karena melihat wah ini berupa mirip banget ya kayak aslinya ya jarang-jarang ada gitu kan habis itu saya kan udah tahu ya cara nyari apa produk gimana segala lain saya akan ngasih informasi nih ke teman-teman yang ikut seminar kali ini nih ada peluang bisnis yang tidak sengaja saya temui ya saya moga teman-teman bisa kalau mencoba untuk belajar dagang kecil-kecilan ya yang pertama saya waktu itu ketemu teman ya teman saya itu kerja di bagian packaging terus habis itu bagian ngecek-ngecek barang terus jualan terus ngirim barang bagian admin lah di kerja di bisnis online-nya orang orang daerah Tangkarang sana kan kamu lu jualan apa bro? lu ngecek barang apa? nih bro yang sering gue cek barang ini pas saya lihat wah ini barang kayaknya gak asing ya dia jualan di Sopi ya kan terjual ternyata 8.600 pcs dia jualan di Sopi wah ini kayaknya barang gak asing ya kayak saya sering beli gitu ya maksudnya saya sering beli di marketplace lain ya ternyata tau gak ternyata dia tuh ngambil barangnya itu di Jakarta Notebook teman-teman jadi teman-teman ikut disini nih teman-teman bisa belajar nih wah ternyata ada peluang bisnis juga ya jadi teman-teman bisa cari nih di Jakarta Notebook nih wah kira-kira barang mana yang bisa saya jual ya nih teman-teman bisa ngecek kan fotonya sama harganya beda ini terjual 8.600 teman-teman untungnya berapa? 10.000 kan? 10.000 x 8.600 berapa? 86 juta dia bisa gaji karyawan itu 3 gajinya tuh sekitar 3,5-4 juta itu 12 juta kan? berarti apa? teman-teman bisa nih peluang bisnis nih cari mana? kulakannya dimana? di Jakarta Notebook saya bukan bagian dari Jakarta Notebook cuma saya ngasih informasi kepada teman-teman semua seminar yang ikut disini ya kan? biar semua tahu wah jadi kalau usah dagang itu nggak usah langsung banyak jangan jadi cobalah 2 2 pieces ya kan? cobalah 3 coba taruh di marketplace coba taruh di OLX ya kan? nanti saya kasih tahu cara selanjutnya saya telah tahu ya salah satu tempatnya ya teman-teman bisa dagang ya kan? kan selama ini kan ngasih informasi nih kalau kita ikut seminar motivasi bisnis house gini, gini, gini tapi ternyatanya jualan apa ya? dimana cara ngambil barangnya? segala macam ya nah disini saya ngasih informasi kepada teman-teman ya ya kan? tempat yang teman-teman bisa dagang dijual lagi ya kan? karena apa? ini termasuk apa? rahasia juga dong namanya tempat ngambil barang ya kan? tapi disini saya buka kepada teman-teman disini banyak barang-barang yang teman-teman cocok buat teman-teman ya ya macam-macam lah nah habis itu bagaimana sih cara jualnya lewat digital? pertama kalau saya karena jual property saya punya website ya website Sepong Paradise ya nah disini saya mainnya main iklan mainnya Google Ad saya praktek langsung ya jadi kalau teman-teman nyari Paradise Sepong City website saya nomor satu makanya waktu itu saya bisa jualan paling tinggi waktu di Paradise disini saya belajar demi tahap-demi tahap ya terus apa? saya gimana caranya cari keyword yang bagus ya kan? ada tips-tipsnya triknya lah pertama saya ngeluarin duit itu budget setiap iklan itu sebulan itu bisa 2 juta itu lebih tapi disini sekarang saya belajar dari pengalaman saya bisa apa? mengurangi lah budget dari iklan tersebut bisa setengahnya lanjut ya habis itu teman-teman bisa lewat social media nih kan tadi udah tau nih tempat ngambil barang ya kan? nah saya kasih tau nih cara jualan nih teman-teman kalau bisa bikin website teman-teman bisa bikin website terus kalau teman-teman nggak bisa bikin teman-teman bisa lewat social media lewat mana contohnya? teman-teman bisa lewat Instagram ya Instagram ya Instagram teman-teman bisa upload kalau Instagram teman-teman bisa bikin foto yang bagus ya bikin foto yang bagus bikin video yang bagus biar banyak orang itu like dan komen kalau teman-teman like dan komennya banyak teman-teman bisa masuk ke pencarian populer ya kan? gitu jadi followernya banyak Kalau bisa cari model yang bagus juga sih Bikin video segala macam Terus bisa pakai Facebook juga ya Facebook sama Instagram itu connect ya Jadi teman-teman kalau iklan di Facebook Iklan di Instagram, Facebook bisa ngikut Bisa milih Kamu mau iklan di Instagram atau di Facebook aja nih Itu bisa dua-duanya juga Nah di Instagram ini teman-teman bisa klasifikasi ya Dari wilayah Karena gue tinggal di Jakarta Barang gue cocok di Jakarta Gue iklannya dari Jakarta aja deh Atau gak mau seluruh Indonesia aja deh Atau gak gue mau cewek aja deh Gue mau minatnya orang-orang kosmetik bisa Semua bisa di Instagram atau di Facebook Terus abis itu TikTok TikTok teman-teman juga bisa jualan juga Lewat iklan TikTok juga ya kan Teman-teman bikin TikTok Terus bisa teman-teman endorse ke orang yang TikToknya kolomera banyak ya kan Terus abis itu teman-teman bisa via YouTube juga Bikin video yang bermanfaat Video yang bagus ya via YouTube kan Terus Makat place ya Teman-teman bisa jualan Tokopedia Kayak saya Saya jual klubin saya Tokopedia Perusahaan-perusahaan yang order sama saya Yang daerah Kuningan itu Tertatat itu udah Tokopedia sama Bukalapak Kemarin waktu kapan itu pernah Bank Indonesia Kayak perusahaan-perusahaan Apa Olengah juga Bada order ke saya juga ya kan Lihat Sopi Bukalapak Kayak kan Nama Lazada ya kan Terus OLX Kemarin saya juga kemarin Sempat jual mobil juga Lewat marketplace Facebook Gampang marketplace Facebook Teman-teman tinggal upload Di marketplace Facebook Banyak join grup di Facebooknya Upload barang Tinggal di centang-centang selesai Jadi baga-bagaian cara ya Jadi teman-teman ngambil dari Jakarta notebook Teman-teman bisa nih Jualan Facebook Atau link Instagram Atau link Tokopedia Atau Shopee Tapi jangan lupa Bikin kata-kata Atau deskripsi yang bagus ya Yang jelas Biar orang-orang itu Tertarik sama produk teman-teman kan Nah Habis itu Jangan lupa nih Kepada teman-teman nih Yang udah bisa Menjual ya Udah jual Jangan lupa untuk royal terhadap pelanggan Ya Karena kayak saya Saya tuh Pernah belajar ya Jadi Saya mencoba Kalau beli barang sama saya itu Saya coba tambahkan Saya beli pulpen Saya jual pulpen Waktu itu kan Orang beli sama saya Karena ini perusahaan Saya ngerti potensinya bagus ya Saya tambahin aja Pak Di sana ada berapa orang Saya tambahin ya Akhirnya apa Dia senang kan Akhirnya ada repeat order lagi Kepada kita Ini jumpelin sama konsumen Royal lah Jadi Kalau bisa ditambahin Kalau ditambahin itu Komen jadi ingat Wah Toko ini baik juga ya Nambah-nambahin barang ya Maksudnya Kita beli berapa Kita ditambahin ya Gitu Jadi jangan pulih terhadap Konsumen royal lah Terus Rama Memberikan informasi yang Apa adanya Terus Nah Kalau tadi kan digital kan Sudah saya jelasin Digital itu kompleks Banyak teman-teman bisa Belajar fokusnya di mana Di Instagram Atau di Facebook Atau di TikTok tadi Atau di Youtube Atau mau di OLX OLX juga bisa Gimana caranya sih Kita bisa bikin Akun OLX itu Bukan punya akun ya Bikin nge-post Product itu bisa banyak Bikin keyword-keyword yang bagus ya kan Ada-ada strategi Semua Dalam dunia digital Jadi gak bisa Kita pelajari dengan Satu hari aja Kita harus Kita harus bisa analisa Konsumen mana yang cocok nih Dengan strategi apa Yang cocok untuk konsumen yang mana ya kan Olayah mana yang banyak Respons segala macem ya kan Nah Terus gimana nih Cara jualnya Kalau ketemu langsung Kepada konsumen ya kan Pernama soft selling Kedua hard selling Kalau soft selling itu apa Soft selling itu Konsumen belum siap Untuk membeli Jadi kalau teman-teman Ada konsumen nanya Kalau saya dulu sebagai sales Ada konsumen nanya Kira-kira saya ngebaca nih Konsumennya kurang Siap untuk membeli Udah bu Ibu pelajari aja Kita jelasin dengan Soft selling ya kan Karena konsumen itu Belum siap untuk membeli Jadi datang Hanya mau lihat doang Mau tau aja Tapi Tapi Inan belinya tuh Setelah saya perhatikan Setelah analisa itu Nggak Nggak sesuai dengan Aspetasi saya Sebagai penjualan ya Penjual ya Ada lagi nih Hard selling Konsumen Sudah siap untuk membeli Ya kan Jadi kalau konsumen Dua siap untuk membeli Konsumen udah kayak Ada tertarikan Kita langsung Membagi macam strategi Contohnya apa Pak Ini hadap yang Ke arah utara Tinggal satu pak Lokasinya dekat sama ini pak Ini tinggal satu pak Kalau bapak nggak Booking sekarang Bapak habisnya pak Sayang pak Terus habis itu pak Promo kali ini pak 25 juta pak Khusus bulan ini pak Minggu ini Kalau nggak bapak Booking sekarang nih Bapak bisa kehilangan Momen ini pak Jadi kayak Kata-kata yang membuat konsumen itu Emosinya itu tertarik Jadi untuk melakukan Hari itu juga Karena apa Kalau udah konsumen Dua siap membeli Teman-teman pakai Soft selling Teman-teman ketinggalan Sama yang lain Wah saya bagusnya Saya udah senang nih Udah bawa pelajari Buruh jual dulu pak Ya Itu mah teman-teman Susah dah itu Untuk melakukan penjualan Itu salah Salah arah deh Jadi contohnya gini Kayak Kayak misalnya saya Apa Jual Misalnya kita jual pulpen ya Jadi Jadi Ven kamu kerja di mana Saya usaha apa Saya udah usaha pulpen ya Nah kalau teman-teman saya tuh Nggak nanya Usaha Diam aja Saya nggak Saya ngejelasin pulpen saya kan Tiba-tiba Kalau misalnya teman saya nanya nih Ven pulpen apa pen Kanter gue lagi butuh nih Subvenus Langsung kita langsung Bikin action ya kan Pengen saya ini Tenang Saya kasih promosi ini Segala macam ini Gitu loh Jadi teman-teman bisa Membedakan antara Soft selling Dan hard selling Jadi teman-teman Bisa langsung action Kalau Kalau ketemu teman-teman Ketemu konsumen Yang kira-kira Mau membeli langsung Jadi teman-teman langsung Pakai hard selling Langsung agresif Kalau teman-teman Konsumennya yang Tanya-tanya doang Segala macam Ya pakai soft selling lah Bikin dia nyaman ya kan Nah gitu Terus nih Perbedaan soft selling Dan hard selling ya Jadi kalau hard selling itu Langsung agresif ya Kita langsung Bikin konsumen itu Membeli pada saat itu juga ya Terus abis itu Do the point Terus Kalau soft selling Kita bikin relasi dulu Kepada konsumen ya kan Biar konsumen itu nyaman Ingat sama kita Kalau hard selling itu Langsung do the point ya kan Pak Ini gini-gini Pak gitu kan Terus kalau misalnya Soft selling Lebih halus kan Ya kayak misalnya Kalau Baca dulu Pak brosurnya Pak Pelajari dulu Kalau cocok Nanti bisa hubungi saya Kalau hard selling Kasih nih waktu Terbatasan ya Pak Unitnya tinggal satu loh Pak Kalau Bapak gak ngambil sekarang Bapak rugi Pak Bapak kehabisan Pak Promonya tinggal hari ini doang Pak Promonya tinggal tahun ini doang Pak Kalau Bapak gak ngambil Tahun depan Bapak DP-nya nambah Pak Gitu Bunga saling juga lagi rendah Pak Itu contohnya ya Nah kalau hard selling itu Konsumen udah siap untuk membeli Kalau hard selling ya Jadi kalau soft selling Konsumen belum siap Jadi teman-teman harus bisa Ngebaca karakter konsumen Jadi Gimana sih cara Ngebaca karakter konsumen Ya teman-teman harus belajar Bertemu orang Banyak ya Jadi kalau Jadi bisa tahu nih Wah karakter konsumen ini Senangnya bercanda Ya kita bercandain Wah karakter konsumen ini Senangnya ini Apa Serius Ya kita harus serius Jelas Gitu Jadi Teman-teman harus bisa Ngebaca Emosional dari suatu konsumen Terus sampai gitu Terakhir adalah Jangan mudah menyerah Kalau teman-teman berdagang Atau berbisik Atau kuliah segala macam Contohnya Apa Kita Pak Saya usaha Nggak ada modal Pak Dikasih modal Amal orang tuanya Udah Usaha apa ya Pak Udah kasihnya tahu tuh Lewat Jakarta Notebook Di lokal di Shopee Udah enak kan Dikasih tahu kan Terus Pemasan lewat apa ya Pak Pemasan udah kasihnya tahu tuh Lewat Instagram Atau lewat Facebook Atau lewat website Bikin sendiri Atau lewat Marketplace Atau kepeda Shopee Pak Kira-kira jualan ke siapa ya Pak Ya kalau orang kayak gitu Mati aja lah Nanya mulu ya kan Nggak jalan-jalan Pokoknya ya kan Pokoknya teman-teman Intinya langsung action aja Jadi waktu saya jualan Pulpen itu Saya ingat kata Bob Sadino Kalau orang pinter itu Kebanyakan rencana bro Kebanyakan rencana Mikir resiko Akhirnya nggak jalan-jalan tuh Usaha Ya kan Karena apa ya Setiap masalah itu datang Setiap kita melakukan ya Kalau kita nggak melakukan Kita nggak tahu masalahnya di mana kan Ya kayak teman saya Apa Ya jadi Kalau nggak jalan-jalan Kapan kita mau jualan ya kan Hanya teori aja ya kan Akhirnya teori mulu Jualan kagak ya kan Itu ya kan Intinya langsung action Jangan mudah menyerah Setiap ada masalah Kita Apa Kita cari solusinya ya kan Sama-sama Atau nggak sharing ke teman Mana yang bisa bantu kita Gitu Jadi kompleks lah Untuk misalnya kita mau bisnis ya Jadi Kita harus tahu nih Mana yang kira-kira cocok buat kita ya Terus kita harus tahu juga Mana yang di pasar Butuhkan apa ya Itu sih yang penting banget sih Ya gitu Kalau saya juga Saya juga lagi Karena saya udah main Di impor Saya memang lagi cari-cari juga Barang dari Apa Luar sana yang kira-kira bisa Masuk ke pasar Indonesia yang unik ya Kalau saya tipenya orang-orang yang nyari unik ya Bukan nyari orang-orang yang Ada dua tipe ya Ada orang nyari kenyunikan Ada orang nyari yang Banyak bersaingan ya Kayak teman-teman tuh tadi Dia jual 85 Teman-teman mau ngancurin pasar nih Teman-teman jual 83, 84 Yang penting untung Di awal-awal Bisa juga Itu strategi teman-teman ya Untuk dalam melakukan penjualannya Nah Cukup dari saya Singkat aja Semoga informasi ini Membantu buat teman-teman Membuka Peluang Usaha Dan gimana cara dagangnya Terima kasih Bufasa Sekian Terima kasih Pak Fendi Atas sharing sessionnya Mungkin langsung saja Kita dengarkan Sharing session dari Pembicaraan yang ketiga Yaitu Pak Edo Pada Pak Edo Saya persilakan Terima kasih atas Ketempatan waktunya Yang sudah diberikan Sebentar saya siar screen Iya Pak Oh iya nanti Kalau misalnya Ini suara saya terdengar jelas Jelas Pak Jelas Pak Nanti kalau Oke Nanti kalau di Pertanggahan Mungkin Ada yang tersendat Nanti boleh diinterrupt ya Iya Pak Baik Pak Nah jadi Saya mungkin akan membahas Dari Dari segi yang agak berbeda Jadi Saya akan membahas dari Visi customer journey Pada digital Dan physical market Sebelumnya Di UBM Lalu mulai dari 2010 Saya pemilik toko online Jadi Saya start 2010 Waktu itu masih Tokopedia kan belum booming ya Waktu itu saya masih di Kaskus Dan lalu Setelah Tokopedia mulai booming Saya mulai masuk Tokopedia Dan sekarang Saya juga ada di Blibli Dan untuk konteks saya Bisa lewat email Yaitu Edo 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 Sebenarnya market itu sebenarnya apa sih Market atau kalau diterimakan pasar itu kan Sebenarnya tempat antara pertemuan Dengan penjual dan pembeli Sebenarnya sesimpel itu aja Jadi Kalau kita mau jualan barang Itu kan pasti ada Ada target marketnya Atau target pasarnya Yang orang-orang sering bahas gitu Nah Biar bisa clock Tentunya Antara penjual dan pembeli ini Harus ada kecocokan Misalnya nih Kayak contohnya tadi Yang sudah dibahas Pak Fendi juga Misalnya Tadi kan dibahas soal OLX ya Tentu Kalau kita mau jualan di OLX Kita tidak bisa samakan Dengan jualan di Tokopedia Misalnya Kalau Ini kalau dari segi saya ya Kalau saya lihat OLX itu mungkin Lebih cocok untuk Otomotif Seperti motor Mobil Nah Kalau untuk Tokopedia kan Bentuknya yang lebih karamansif Begitu juga dengan Shopee Mungkin kalau fashion Mungkin bisa lebih cocok di Shopee Daripada di Lazada Eh Maksudnya daripada di Tokopedia Dan Begitu juga Misalnya Tokopedia Mungkin lebih cocok untuk Para gadget Atau apa Itu Punya pasarnya masing-masing Gitu Nah Lalu kita bahas Apa saja sih Hal-hal penting pada market Jadi Customer Journey itu Sebenarnya Membahasnya Lebih karena Perjalanan pelanggan Mulai dari Pelanggan ini Ingin membeli sesuatu Sampai Pelanggan itu Sampai ke toko kita Dan akhirnya Memutuskan untuk Membeli Barang yang dia incar Jadi disini Mulai dibahas Dari yang pertama Yaitu Product awareness Yang kedua Ada product Jadi Di saat Pelanggan itu Sudah Sudah Mulai Oh Saya mau beli ini nih Saya kayaknya Lagi ngincar Sepatu ini nih Saya lagi Lagi mau beli Misalnya Sepatu Sepatu Nike Nah Di saat Dia sudah Pekirkan untuk Membeli tersebut Dia itu akan Mulai melakukan Arah yang kedua ini Product research Jadi dia akan Mulai mencari tahu Entah itu Mulai cari tahu Harganya Atau Mulai cari tahu Modelnya Mau gimana aja Nike kan ada banyak ya Atau mau Oh belinya dimana Tips fit Mungkin dia juga bisa googling Tips-tips Membedakan Sepatu palsu Dan asli Lalu Pokoknya banyak Dia akan Si customer ini Sendirinya akan Melakukan Riset pribadi Kebanyakan itu Rata-rata Arahnya Sekarang sudah Karasana Mungkin ya Kalau Ada juga customer Yang langsung Oh gue udah percaya Sama Nike nih Gue langsung datang aja Ke tokonya Di mall Apa dimana Itu ada juga Cuman Ada Sekarang Sebagian besar Arahnya itu Rata-rata sudah Melakukan riset Terlebih dahulu Lalu setelah dari riset ini Mereka mengunjungi Store-nya Baik store Secara offline Ataupun online Lalu terjadi Pembelian Setelah pembelian Barang diterima Untuk yang Membeli Offline Secara langsung Atau kalau online Ya nanti Barangnya sampai Ke rumah Dan lalu Kalau ada Ada masalah Dengan barangnya Produk Bagaimana Perusahaan itu Merespon Dan terakhir Ada Sosial Komplet Nah ini kita bahas Ataupun satu Jadi Kita mulai bahas Dari Kebutuhan Atau keinginan pelanggan Seperti yang tadi Kita sudah bahas Contohnya Sepatah Nike tadi Pelanggan itu Sebenarnya Mau sepatu Kayak gimana sih Contohnya Misalnya Nike itu kan ada Ada berbagai Jenis ya Mungkin Mungkin sampai Ada ratusan kali Tentunya Kalau misalnya Kita mau reseller Kita kan Gak mungkin Memproduksi Nike Sendiri ya Kalau kita mau reseller Atau kita mau Berjualan produk Ini sendiri Tentu kita harus Memilah-milah dulu Oh Nike yang laku Yang ini nih Yang kisaran Harganya mungkin Di bawah 1 juta Oh Kalau di bawah 1 juta Peminatnya ada Tapi biasanya Modelnya kurang bagus Jadinya Agak sepi Nah Kita itu Mesti mulai Memilah-milah Berdasarkan Kebutuhan Atau penginginan Pemakan itu sendiri Dan disesuaikan Dengan Misalnya Budget Budget atau modal Kita dalam Perjualan Misalnya Modal awal Kita contohnya Misalnya 10 juta Itu bisa disesuaikan Mungkin Sepatu yang di bawah 1 juta Kita Kalau misalnya Mau stok Kalau misalnya Kita mau stok Mungkin kita bisa Biar 2 Lalu yang di atas 1 juta Kita bisa Biar 3 Nah itu dibagi-bagi Tergantung Menyesuaikan dengan Marketnya Ramainya Ke arah mana Si buyer ini Butuh Atau ingin Itu ke arah mana Itu poin penting Yang pertama Setelah itu disesuaikan Lalu Promosinya Harus gimana Jadi Istilahnya Kita tuh Mesti bisa Ngebaca customer Oh si customer nih Kalau mau beli sepatu Kalau Contoh Misalnya kita buka Kita buka Koko di online Misalnya di Tokopedia Oh kalau misalnya Dia Si Customer ini Lagi mau beli sepatu Umumnya Kata kuncinya tuh Mereka akan ketik apa Misalnya Sepatu Tipe ini Kita bisa optimalkan Di bagian Judulnya Judul produk kita Soalnya Kalau untuk di marketplace Judul produk itu Benar-benar Sangat menentukan Jadi Judul produk Beda dikit aja Misalnya Sepatu Nike hitam Antara Antara Gak ada hitamnya Itu nanti Masa pencaranya Itu bisa beda Gitu Dan nanti Nanti di akhir Akan Akhir yang saya contohkan Jadi Kita bisa buka Bagian seller Tokopedia Nah disitu tuh Kita bisa lihat Oh Kalau berdasarkan Kategori sepatu Yang ramai tuh Kata kuncinya Biasanya ini Untuk toko-toko yang unggul Di kategori sepatu tuh Biasanya begini Nah itu nanti Bisa di riset Di bagian Tokopedia seller Gitu Jadi kita harus Menyesuaikan Promosinya Mesti gimana Dan tentunya Dengan barang Yang sesuai juga Kalau sepatu Mungkin Kita pasangin di Tokopedia aja Jangan di OLX Tapi mau Mau coba di OLX pun Gak apa-apa Gitu Nanti setelah ketemu Yang benar-benar tepat Kita fokuskan di Satu itu Mungkin yang OLX nya nanti Ya tambahan-tambahan Nah lalu Untuk bentuk Promosi ini sendiri Sebenarnya Bisa dibagi jadi dua Jadi untuk promosi Yang gratis Seperti tadi Kita optimalkan Di judulnya Lalu kita bisa Gambarnya diperbagus Seperti kata Pak Fendi tadi Jadi Mungkin gambarnya Mesti Mesti yang gimana Anglenya gimana Dan Lalu Itu Itu untuk yang gratis Lalu Deskripsinya Mesti gimana Itu Untuk yang kearahnya gratis Nah Untuk yang Yang kearahnya berbayar Misalnya Kalau di Tokopedia itu Kan ada Tokopedia Ads Kita masih hitung-hitung nih Kalau budget Istilahnya Kalau misalnya Satu sepatu Kita untungnya Misalnya Mungkin 200 ribu Lalu Kita udah tes Misalnya kita tes sekali Jadi Kurang lebih Untuk kisaran iklan Di Tokopedia Itu budgetnya Kalau dulu itu Mewajibkan Kurang lebih Sekali klik itu Teribu Kalau sekarang Kayaknya udah agak turun Bisa mulai dari 200 Contoh misalnya Kita incer di tengah-tengah Kurang lebih 500 per klik Nah Kalau untung kita 200 ribu Misalnya Tapi ternyata Budget iklan kita Tuh ngabisin sampai 300 ribu Itu mungkin Kita mesti berpikir Orang lagi Oh kalau produk ini Produk yang untungnya Cuman 200 ribu Yaudah Gak usah pakai iklan dulu Mungkin Kalau ada produk yang nanti Untungnya bisa 500 ribu Yaudah Baru pakai iklan Soalnya Untung 500 ribu Iklan 300 ribu Kan masih ada Cuan lah Nah Promosinya Arahnya Mesti disesuaikan Ke arah sana Lalu hal penting lagi Jadi Hal penting ketiga Yaitu lokasi Kalau offline Ya tentu lokasi offline Misalnya Kalau untuk di offline Itu sendiri Contohnya Misalnya Kalau kayak Di handphone Handphone itu kan Tentu kita semua Udah tau ya Kalau di Jakarta Itu kan yang rame kan Ada di ITC Roxy Mask Nah Kalau handphone Meskipun persaingannya Kepat Tapi di Roxy Mask itu kan Oh Gue mau beli handphone Ya gue datang ke Roxy Gitu Itu Sudah jadi Sudah Sudah tertanam Di mindset-mindset Pembeli offline Gitu Jadi Bandingkan Misalnya Daripada kita Perjualan handphone Misalnya Di mal-mal biasa Itu tentu Orang yang Sengaja datang Untuk beli handphone Ke Roxy Daripada ke mal-mal biasa Itu tentu Akan berbeda jauh Jadi hal ini Untuk seolokasi Juga perlu dipertimbangkan Lalu Untuk Online juga Misalnya kita Mau jualan handphone Di Mungkin lebih cocok Kalau di Lazada Lazada kan Kalau masuk itu Terkenal Sangat terkenal Kan handphonenya Kalau sekarang Mungkin sudah Merambah Profession dan lain-lain Tapi Waktu itu Kayak Xiaomi launching Di Lazada Infinix launching Di Lazada Hp-hp Hp-hp bagus lah Hp-hp yang Dincir banyak orang Semuanya launching Di Lazada Jadi mungkin Kalau mau masuk Itu bisa tepat Ke Lazada Mungkin Di Lazada nanti Jualannya agak banyak Di Tokopedia Atau di yang lain Jualannya di Diatur Jadi Untuk lokasi ini Juga merupakan Hal yang penting Lalu lanjut lagi Itu ada Semua tentang Momen Kata-kata Membeli Jadi Karena tujuan Kita itu Tentunya tujuannya Ke arah Komersil Kalau kita Maunya Islanya Si pelanggan Ini membeli Kita harus Mengatur Berbagai hal Supaya Dia ini Kalau bisa Membeli Saat itu juga Misalnya Hal yang paling gampang Yang pertama Itu dari harga Jadi Contoh misalnya Kalau di marketplace Itu kan Persaingannya Lumayan agak keruh Jadi Kalau kayak di Tokopedia Itu beda harga Seribu aja Itu bisa Bikin orang tuh Berpikir Oh Yaudah lah Gue belinya aja Gue beli yang lebih murah Seribu Contoh misalnya Kalau Orang lagi mau beli Mungkin Popok lah ya Kalau popok itu kan Orang beli Mungkin gak harus Di official store ya Jadi Sudah banyak Toko-toko Yang non-official store Tapi power version Di Tokopedia itu Juga banyak jualan Popok Nah Kalau popok Misalnya ada yang jualan Di harga 80 ribu Review-nya itu mungkin Sampai ribuan gitu Sampai Ada 5 ribu review gitu Udah Barangnya udah terjual 5 ribu kali gitu Kalau kita pasang Di harga 80 ribu juga Berarti Kita otomatis Istilahnya Pasti Gimana ya Ini contoh Ini contoh kita Baru memulai jualan Kita pasang di harga 80 ribu juga Review kita Nol Ya mungkin Foto kita bisa Lebih bagus Tapi tentu Orang akan Beralih ke yang Review-nya sudah Sampai ribuan Makanya kita harus Bedakan harganya sedikit Ya mungkin Potong aja Potong 5 ribu Jadi 75 ribu Nanti setelah Review-nya terkumpul Banyak Mungkin terkumpul Berapa puluh Atau berapa ratus Baru perlahanan Kita menaikkan Harganya sedikit Gitu Atau Cara kedua Tadi Sudah dibahas juga Sebelumnya Mungkin kita bisa Kasih gimmick-gimmick Jadi Oh beli popok Ada gratis Mungkin Voucher cashback Untuk pembelian berikutnya Voucher cashback Berapa 10% Atau beli popok Dapat gratis Tisu Tisu Tapi kan ada tuh Tenggak-gakamahalnya Itu kita bisa Kasih begitu Di satu toko 80 ribu Gak dapat bonus apa-apa Kita jual 79 ribu Tapi dapat tisu Nah itu kan bisa jadi Sesuatu nilai lebih Gitu Dan Dan Itu akan membuat Si pembeli yang kebetulan Dicari popok itu Popok kan termasuk barang lancar ya Dan banyak Dan sering dicari Itu Biasanya dia akan memutuskan Membeli saat itu juga Gak ditunda-tunda Gitu Terus Apa lagi ya Deskripsi juga penting Jadi deskripsinya Kalau bisa Contoh kayak popok kan itu Inspired-nya Kalau bisa dari awal Kita sudah beli Exspired-nya kapan Gitu Jadi daripada Si pembeli ini Nanti ngechat kita lagi Sis ini expired-nya kapan Bro ini expired-nya kapan Itu tentu akan Akan dibikin jeda waktunya Lebih lama Mereka jadi Gak memutuskan langsung Saat itu juga Jadi mendingan Untuk hal-hal yang bisa dipertanyakan Kita bisa Tulis langsung Gitu Terus Untuk foto Tentu antara foto bagus Sama foto yang kurang Pembeli akan cenderung Memilih yang fotonya Lebih estetik Yang lebih rapi Dan berdasarkan judul Kalau judul Kalau di Tokopedia Kan berapa puluh 70 karakter Kalau nggak salah 70 huruf Nah itu Bisa dimaksimalkan Misalnya Kalau di kata kunci popok Popok itu kan Bisa Bisa kita tambahin Kata pens Bahasa Inggrisnya ya P-A-N-T-S Terus kita bisa tambahin Popok celana Tambahin kata celananya Terus kita mungkin Bisa tambahin Tambahin Popok itu kan Ada ukuran Ada yang 44 pieces Ada yang 32 pieces Ada yang ukuran Excel Nah itu kita bisa langsung Tambahin di judul Biar semuanya itu Saat ada orang ngetik Popok Excel 32 Nah punya kita keluar Saat ada orang ngetik Popok doang Punya kita juga bisa keluar Jadi Itu kita bisa lebih Menjaring banyak 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 customer Keyword ya Iya Berdasarkan keywordnya Thank you Pak Fendi Nah Ini Kita lanjut lagi Jadi Ini ada tambahan ya Istilahnya Saat si pembeli Mau memilih Mau memilih Untuk membeli Itu dia juga akan Mempertanyakan Oh yang gue beli ini Murtid gak sih Alamiahnya kan Kalau seorang membeli Sesuatu kan Biasanya dia ada Di dalam pikirannya Dia akan membanginkan Secara sederhana Oh kalau di toko ini Oh kalau di toko ini Segini Di toko ini Segini Jadi kita harus Ngebikin produk kita Sewarna mungkin Mungkin dari segi harga Atau dan lain-lain Sudah Sudah Dan lalu Produk sejenis Jadi Untuk produk sejenis Contohnya apa Misalnya Istilahnya produk Yang bisa Menggantikan produk Yang sedang kita jual Contohnya Misalnya Kita jualan Minyak goreng Contohnya Kita jualan Minyak goreng Misalnya Contohnya Kita jual Untuk 2 liter Mungkin harga 22 ribu Sedangkan Untuk produk yang sejenis Untuk merek lain Itu ada yang jual Misalnya 21.900 Dan secara kualitas Brand Kedua brand ini Sama-sama kuat Daripada kita jualan 22 ribu Yaudah Kita samain harganya aja 21.900 Atau mungkin kita bisa lebih Murah sedikit Jadi 21.800 Jadi jangan sampai Karena cuma beda Harga 100 Jadi Pembeli itu Lari ke yang lain Kita mesti melihat Produk kompetitor Atau yang sejenis Gitu Dan Untuk kemasan ini Ini mungkin yang produksi sendiri Arahnya Atau yang Kalau di online Foto Kalau untuk kemasan ini Arahnya untuk yang produksi sendiri Jadi Awal-awal strategi Ini saya kasih contoh Lai mineral misalnya Lai mineral itu Awal-awal Contoh strategi Dia bisa masuk ke pasar Kan dia jualan berbagai Berbagai hal Yang pertama Ada rasa manis-manis Yang gitu Dengan Lalu secara Packaging Bandingkan Botol aqua Yang flat Itu Lai mineral itu Agak lebih Lebih Kalau nge-creep itu juga Kalau dipegang Lebih oke Dan dia bentuknya Lebih Nah itu Secara kemasan Dia sudah lebih menang Bandingkan kompetitor dia Dan lalu Yang keempat Ini ada Dari segi harga Tadi sudah banyak Kita bahas Dan yang terakhir Ini ada review Dari pelanggan lain Jadi istilahnya Review itu juga Akan mempengaruhi Semakin kita Semakin banyak Kita bisa mengumpulkan Review Tentu orang akan Semakin percaya Dan perlahan-lahan Harga akan Kita naikkan Jadi Mungkin Kalau orang Sudah selesai Selesai belanja di kita Mungkin kita bisa Begitu barang sampai Tentunya ya Ke mereka Mungkin kita bisa Chat mereka Halo sis bro Bagaimana produknya Apa produknya Sudah diterima dengan oke Semoga barangnya awet ya Jadi kita Manis-manis dulu Kita doain ya Ya bagus-bagus lah Setelah Setelah kita ketik gitu Baru di bawahnya Kalau berkenan Dan Kalau produknya memuaskan Saya minta tolong ya Minta tolong di review Di review Bintang 5 Terus kita bisa tambahin juga Setiap ada review Bintang 5 Nanti Pembelian berikutnya Saya kasih diskon deh Nah itu Saya sendiri sudah tes Untuk strategi tersebut Kalau biasanya Saya diamkan Itu dari Mungkin dari 10 transaksi Paling yang kasih review Itu paling 2 Paling 3 Jadi orang tuh Agak males Kalau barang udah nyampe Mereka kadang lupa Sama pendual Sama barangnya Kadang untuk Konfirmasi penerimaan aja Itu lupa Dan makanya Kita perlu Nge-chat begitu Jadi Kalau pengalaman saya Yang setelah di-chat Jadi Paling yang ngasih review Tadinya 2 atau 3 Itu bisa ningkat Sampai 6 atau 7 Dibandingkan Kalau kita nggak Cek Gitu Nah sambil Sambil Maksudnya Dengan menawarkan diskon Si orang ini kan Akan balik lagi Ke toko kita Dan Maksudnya Kita juga dapat Review yang Dengan harga murah Meskipun Mesti kasih diskon Sedikit Gitu Nah Dan ini Yang terakhir Ini ada Pastikan Pelanggan meninggal Review Yang baik-baik Itu Yang strategi Sudah kita bahas Demikian Pembahasan Dari saya Tanyaan Di kolom chat nih Untuk pembicara kita Mungkin yang Pertama dulu Pak Fendi Ini ada pertanyaan Pak Apa untuk Berjualan lain Masih bisa Dilakukan bersamaan Dengan pekerjaan Sebagai karyawan Tipsnya apa Untuk bisa memanage Waktu dengan baik Antara bisnis Dan juga pekerjaan Ini dari Ibu Henilia Dosen Ikom UUM Pak Silahkan Pak Oke Dengan Ibu siapa tadi Yang nanya Ibu Henilia Dosen Ikom UUM Hernia Henia Henia Oke Terima kasih Ibu Henilia Udah bertanya Jadi gini loh Jadi Saya praktek langsung ya Saya jualan online juga Saya juga Waktu Awal-awal Saya bekerja Sebagai apa Accounting Waktu awal-awal Jualan online Itu pertama kali Jadi apa Pertama Kita harus Luangkan waktu Ekstra kerja Tadi teman-teman Abis pulang kerja Teman-teman istirahat Teman-teman harus bisa Siapkan waktu Untuk packaging barang Jadi teman-teman Nggak boleh males Ah gue mau jualan online deh Tapi gue mau Tetap santai Ada caranya Ya kamu harus Bayar karyawan Kalau belum Saya bayar karyawan Kamu harus Luangkan waktu Teman-teman Untuk Ekstra kerja Untuk ibu Untuk ekstra kerja Untuk teman-teman semua ya Nah Contohnya Kalau saya Waktu jualan online Jadi Kalau misalnya ada orderan Kita harus ngecek selalu ya Kita ada orderan Misalnya Kemaleman Kita kasih batas waktu ya Kalau orderan lebih dari jam 4 Atau jam 5 Atau orderan lebih dari jam 8 malam Kita butuh packaging ya Itu akan dikirim esoknya harinya Jadi konsumen paham Di awal ya Jadi Kalau seandainya ada konsumen Ada konsumen yang beli malam Saya Sebelum tidur Bisa saya packaging Atau kalau ada konsumen yang beli pagi Saya sebelum bangun kerja Saya bisa langsung packaging Gitu Tapi kalau seandainya udah kelewat Gimana Ya salah satu cara Kita harus punya Apa Keluarga lah Yang bisa kita Membantu usaha kita Kalau saya sih ada adik saya ya Adik saya yang Masih sekolah Ibarat Dek tolong ya Nanti siang habis pulang sekolah Tolong packing ini ya Printin Saya ajarin juga Waktu masih sekolah Kita udah bisa ngeprint kan Udah bisa belajar kan Nah gitu Intinya harus Pintar-pintar cermat Ngatur waktu ya Intinya ya harus Tadinya Kita kan mau tambahin lebih ya Usaha online ya Syukur-syukur Usahanya maju Syukur-syukur Kita keluar jadi karyawan Akhirnya jadi pengusaha ya kan Bener gak Karena kan gak mungkin dong kita Kadang-kadang Kita usaha harus nekat Langsung action Action Kalau kita gak ada penghasilan tetap Kita harus Bisa hitung-hitungan juga ya Jangan sampai action Apalagi udah berkeluarga ya Tiba-tiba action Usaha Ikuti motivator ya kan Akhirnya apa Susah juga nanti kan Usahanya gak lancar Karena usaha itu ada Fruktuatif ya Ada naik Ada turun Segala macam ya Kalau saya sih Usahanya sih Rata-rata di order oleh para Ini ya Kalau di konsumen sih Satu dua Cuma kalau kebanyakan saya sih Order perusahaan sih Jadi konsumen yang Perusahaan Purchasing yang nyari Tokopedia Udah cocokan barang saya Saya maintain Beli terus Repeat order Terus Udah bu gitu aja bu Kita jadi intinya harus Cermat-cermat membagi waktu Sama memberikan waktu ekstra Untuk Apa Waktu ekstra untuk Ator ibu istirahat Ibu tetap Melakukan untuk packaging Gitu Bisa Minta-minta membagi waktu Gitu Yang tadi tipsnya dari saya Badi bu Fas ya Baik Pak Fendi Semoga menjawab ya Ibu Hendi Jadi tadi Kalau saya recap sedikit ya Pak Bisa-bisa aja ya Pak Asal kita Gimana caranya Memanage waktu Dan mungkin Kalau misalnya sudah Overload Mungkin bisa meminta bantuan Kepada saudara Gitu ya Pak Iya bener Kalau belum bisa Baca karyawan Bener Cuma kalau Belum bisa Baca karyawan Ya harus ekstra Time lah Gitu Ator istirahat Tidur Kita paging ya kan Tidurnya turang ya kan Gak apa-apa Kan uangnya nambah Ya kan Gitu Oke Pak Ini lanjut nih Mungkin Pak Ada pertanyaan lagi Dari Ini mahasiswa manajemen Mungkin Pak Joshua Simbolon Ingin bertanya Tips apa yang dilakukan Untuk menjalankan Bisnis tersebut Dan bagaimana cara Menghadapi risiko Kegagalan tersebut Pak Tips untuk menjalankan ya Kan tadi udah kasih tau peluangnya ya Nih teman-teman Masuk nih Apa jatah notebook nih Bisa teman-teman Jual lagi Karena barangnya termasuk murah Tipsnya adalah Teman-teman langsung praktek Jadi Langsung action Ibaratnya Kalau gak ada modal Ya teman-teman cari Kalau gak punya orang tua Yang gak punya duit Teman-teman cari Partner ya Bro modelin gue dong bro Gue minjem 200 ribu aja gitu ya kan Ntar Ntar Gue ganti lah Bulan depan deh ya kan Kalau gak bulan depan Ganti bulan depannya lagi ya kan Ya gitu-gitulah Cari teman-teman yang kaya Yang duitnya lebih ya kan Kita minjem deh Karena kita harus action dulu Ya kan Kalau udah action Teman-teman tahu nanti Resikonya yang terjadi Apa setelah berjalannya Contohnya kayak saya waktu itu ya Terus Cara menghadapi resiko gimana sih Ya teman-teman harus banyak belajar Kalau teman-teman masih membaca buku Teman-teman rajin-rajin nonton Youtube ya Makanya nonton Jangan sering-sering nonton TikTok mulu Goyang-goyang dumba ya kan Teman-teman rajin namanya nonton Youtube tuh Risiko memanisir usaha Jangan nonton Youtube-nya Apa Dangdutan Gimana Jadi teman-teman harus banyak belajar dari orang lain Kalau teman-teman punya teman Belajar temannya Kayak saya ya Saya punya teman orang Ya dia kuturan Tionghoa juga Orang Kelapa Gading Saya udah jalan import sama dia Pen Kalau import dari Cina itu Jangan kebanyakan nawar Nanti lu dikirim lu Barangnya jelek Gak sesuai sampel Tapi saya gak berhatiin itu Akhirnya saya tetap nawar Namanya permakaling import kan Kita nyari kan Kalau orang dagang Indonesia kan Nyari untung sebesar-besarnya Modas minim-minimnya ya kan Saya mau ngajak nawar Eh dikirimin sampelnya Sama hasil banyaknya Dikirimin 2000 pieces gitu Pulpen Sama sampel itu beda Waduh Puyang itu saya kan Itu masih mending saya Masih puluhan juta ya dulu ya Impor ya Kalau teman saya Kebanyakan nawar Dulu kan tau gak Jual sendal cross tau kan Zaman dulu Sendal cross Sendal cross kan Teman saya dikirimin Kanan semua Katanya Lah kok kamu kirim kanan semua Kirim info ke Cina ya kan Ya lu kebanyakan nawar Harga lu segitu ya Kirim kanan semua lah Terus jualnya gimana Ya jual yang punya kaki kanan Yang gak punya kaki kiri Gak bisa dijual Bucanda ya Bucanda ya Pokoknya intinya Teman-teman belajar Kalau gak punya belajar teman-teman Nontonlah Youtube lah Banyak belajar disitu Bacalah Google Jangan nonton Youtube Cewek seksi mulu ya kan Gitu Belajar Kenapa sih kita harus Masuk lubang dulu Baru tau Kan teman-teman yang udah masuk lubang Kita bisa belajar dari dia kan Bener gak Ya kan Orang udah masuk lubang Kita masuk lubang juga Itu namanya sih kebangetan Itu mah namanya Mendingan apa Ke gunung aja dah Udah itu ya cukup lah Dari Mas Joshua Semoga menjawab pertanyaannya Oke baik Pak Fendi Terima kasih Pak Mungkin saya ada pertanyaan nih Untuk Pak Steve Pak Stefanus Ya halo Pak ini mungkin pertanyaan dari saya sendiri Pak Tadi saya sangat tertarik Dengan materinya Pak Stefanus ini Saya ingin bertanya Pak Gimana sih praktiknya Produk dari Ion Credit Service Indonesia ini Dalam memasarkan produknya Pak Karena kan kalau misalnya Ion Credit Service ini kan Jasa ya Pak sebetulnya berarti ya Pak ya Jasa kredit gitu ya Kan kalau misalnya Berupa produk Seperti Baju Atau kosmetik itu kan Bisa dipasarkan Ada barangnya gitu ya Pak Nah kalau untuk Ion Credit Service Indonesia ini Gimana Pak Untuk praktik memasarkannya Begitu Pak Terima kasih Ya oke Thank you Mbak Siva So basically Seperti yang tadi saya bilang ya Jadi kita Kita penetrate Omni channel Ya jadi We are also using Omni channel strategy We both in offline And online Jadi omni channel adalah Kita masuk Menggunakan media pemasaran Yang sifatnya mix up Ya Antara online And offline Offline pun kita bagi dua Kalau kita bicara ilmu market Dua Offline Above the line Sama below the line Above the line adalah Contohnya Kita pasang Banner Gede-gede Baliho Dan lain sebagainya Hopefully Bisa attracting Toll yang sifatnya Baik segmented Maupun non-segmented Contoh Kita pasang banner Gede-gede Baliho Atau videotron Di pinggir tol Misalnya Itu sifatnya above the line Jadi Yang market segmentnya masuk Bisa attracted Yang market segmentnya Gak masuk Bisa Bisa tahu juga Cuma memang Kerugiannya adalah Tidak segmented Nah untuk offline Strategi yang lain Yang kita gunakan adalah Below the line Below the line Contohnya kita flyering Kita flyering Kita bagi-bagi flyer Kita bagi-bagi Gantungan kunci Kita bagi Stiker Kita pasang Stiker Dan lain sebagainya Nah itu contoh Offline strategi Yang kita jalankan Secara below the line Jadi offline strategi Kita jalankan Secara dua cara Above the line Sama below the line Above the line Kita bisa Jangkau Customer yang sifatnya Wide Tapi memang Minusnya adalah Harganya mahal Dan yang kedua Yang attracting Yang attracted Juga bisa Potensial Calon buyer Atau yang non-potensial Kalau non-potensial Kan rugi ya Tapi ya itulah Kelemahannya above the line Kalau below the line Kita lebih segmented Targeted Contoh misalnya Kita bagi flyer Di toko-toko elektronik Kita titip flyer Kita pasang banner Kita pasang banner Di Electronic City Misalnya Kita titip flyer Di Airapun Misalnya Kita titip Flyer Global Telesho Pasang sticker Misalnya di Apa namanya Based in key Dan lain sebagainya Itu yang kita jalankan Secara Kalau kita jalankan Secara online Ada banyak cara Yang kita lakukan Melalui Salah satunya Social media Jadi kita juga Kerjasama dengan Beberapa yang namanya Call Key opinion Leader Jadi kita kerjasama Dengan influencer Jadi kalau teman-teman tahu Influencer banyak banget ya Di Instagram Kita kerjasama dengan Macro influencer Mikro influencer Macro influencer itu Yang followernya Gede-gede Ya Kalau micro influencer Yang followernya Segmented Yang kecil-kecil Terlalu murah Nah kita juga Penetrate lewat Yang namanya Online social media Kita punya social media Official IG official Ya Ion Credit Service Indonesia Boleh diketik Kita juga Through website Jadi Kita lakukan Iklan Menggunakan Yang namanya Google AdSense Kalau kita bicara online Kita pakai SEO SMO Dan secara Social media Kita kerjasama dengan Beberapa yang namanya Influencer yang tadi saya bilang Ya Plus kita juga Pasang iklan Ya Kita juga Punya budget Untuk jalankan Yang namanya IG sponsor Jadi kalau teman-teman Biasanya Kalau kita bicara di social media Kan segmented ya Mungkin Kalau nggak pernah muncul Di timeline teman-teman Berarti nggak masuk Segmentnya Ion Ya Jadi untuk segmented people Kita biasanya Kurang lebih Satu bulan Sekali Sampai satu bulan Sekali Kita maksimize Potensial Lewat Yang namanya Consor Kita ada budget Kurang lebih budget kita 50 sampai 100 juta Di Instagram Ya Nah biasanya Kalau Instagram Enak tuh teman-teman Muncul sesuai dengan Profil demografik Contoh profil demografik Yang pengen di Di tap Atau pengen dikejar Sama Ion Dikret oleh Ion Adalah Tadi Millennial Misalnya Sampai 35 Yang sudah punya penghasilan Yang suka banget Sama gadget Atau gadget freak Ya Itu kan ada profil demografik Daerahnya dimana Daerahnya tentu yang di cover Oleh cabang-cabang kita Jabodetabek Semarang Bandung Surabaya Nah kita biasanya Pasang iklan Di Instagram Yang memang profil demografik Sesuai Mix up dengan apa yang kita ingin Kejar Ingin grab Ya kira-kira Kira-kira seperti itu Mbak Pasnya Yang kita lakukan Di Ion Credit Service Indonesia Ya baik Pak Stefanus Berarti tadi ada Strategi offline Dan juga online ya Semuanya Dijalankan Oleh Ion Komni Channel Baik terima kasih Pak Selanjutnya ini ada pertanyaan Yang ditutipkan ke saya Melalui WhatsApp ini Ada untuk Pak Edo ya Untuk Pak Edo Prasetyo Kira-kira Hal-hal apa saja kah Yang diperhatikan dalam Menjual sebuah produk Karena tadi kan Consumer Experience Consumer Journey Itu kan penting sekali ya Pak ya Lalu apakah yang harus diperhatikan Dalam Menjual sebuah produk Untuk Para Pemula Bisnis-bisnis ini Pak Saya bantu jawab ya Jadi Ini berarti Produknya Produk sendiri Atau Jadi reseller Atau gimana ya Konteksnya Ini mungkin produk sendiri kali ya Pak Sebagai kita Pem-bisnis Kalau produk sendiri Hal yang perlu di-concern Orang kan biasanya sekarang Sangat concern dengan harga ya Jadi Kalau saran saya mungkin Bisa dilihat Harganya harus bersaing Dengan Dengan kompetitor Dan Yang kedua Dari kemasan Harga Kemasan Dan Pengalaman si Customer ini tuh Harus Harus oke gitu Jadi misalnya Kayak tadi kita bisa kasih bonus Apa Kasih bonus apa Terus packagingnya Di packaging yang cantik Dikasih pita Itu kan maksudnya Modalnya kan gak mahal Kalau cuma pita Terus Untuk sekarang tuh Ada yang Muka ngasih Thanks card gitu Terima kasih telah membeli produk ini Tapi tetap di Tapi tetap di thanks cardnya tuh Ada instagramnya Produknya gitu Jadi sekalian Stock selling juga sih Itu mungkin yang bisa Bisa di ini Dan Mungkin tipsnya Untuk ini Harus berani Mencoba Memulai Dan Kalau bisa Untuk awal-awal tuh Kalau bisa Selebar mungkin Jadi di Tokopedia Masuk Di Shopee Masuk Di Di mana-mana masuk Nanti setelah ketemu Pasar yang oke Baru fokuskan di satu Dan yang lain tuh Lebih-lebih sedikit gitu lah Itu mungkin tipsnya Oke terima kasih Pak Edo Semoga tadi menjawab pertanyaan Yang tadi ya Pak ya Selanjutnya Ini kita Sudah Hampir di penghujung acara Para hadirin Mungkin Saya cukupkan saja Untuk sesi tanya-jawabnya Untuk Teman-teman yang Mungkin ingin bertanya Lebih lanjut Kepada pembicara Mungkin bisa Mengontak Tadi sudah ada Beberapa kontak Yang di-share ya Pak ya Di presentasi Dari masing-masing pembicara Kemudian Kita akan masuk Ke Pembacaan kesimpulan Saya akan menjelaskan Beberapa Poin-poin penting Yang tadi sudah disampaikan Oleh pembicara-pembicara kita Untuk yang pertama Dari Pak Stefanus itu Intinya Yaitu Bagaimana kita Sebagai Pemasar itu Bisa menjual produk Dengan tepat Lalu Pak Stefanus juga Membagikan Alasan menjalankan Bisnis Ada karena Modalnya Kecil Promosi bisnisnya Didukung dengan teknologi internet Risikonya lebih kecil Untuk pedagang Market sharenya Lebih luas Karena melalui digital Dan juga Transaksinya Tidak terbatas Atau 24 jam Kemudian Ada juga Cara efektif Untuk berjualan Di dalam marketplace Yang pertama adalah Pelajari marketplace Pilih nama Yang proper Yang tepat Untuk produk Dari teman-teman sekalian Gunakan foto Yang atraktif Yang bagus Yang estetik Lalu gunakan AdSense Atau promosi Di sosial-sosial media Lalu kasih Promo Free sample Dan lain sebagainya Dan juga perhatikan Quality Dan juga Lakukan evaluasi Itu Dari Vastefanus Intinya adalah Selling produk Secara online Adalah sesuatu yang baik Dan tepat Untuk dilakukan Untuk yang kedua Dari Pak Fendi Tadi Pak Fendi Sudah membagikan Tips-tips Untuk memulai bisnis Yang pertama Cari tahu Orang-orang itu Pengennya apa Maunya apa Gitu ya Terus Lihat juga Peluang bisnis Karena Di digital Maupun di Offline itu Banyak Peluang bisnis Yang bisa dilakukan Gunakan Platform-platform Yang ada Seperti website Sosmed Dan lain sebagainya Kemudian Jika menjual produk Secara fisik Perhatikan Apakah kita harus Melakukan soft selling Atau hard selling Intinya Jangan mudah menyerah Lakukan Langsung action Lalu Harus tahu Pasar yang dibutuhkan Itu seperti apa Kemudian untuk yang ketiga Itu dari Pak Edo Membahas tentang Bagaimana Customer journey Jadi pengalaman Pengalaman daripada Konsumen Ketika konsumen Dari melihat barang Sampai melakukan transaksi Sampai memberikan review Yang harus diperhatikan itu Ada Awareness Consideration Purchase Retention Dan juga Advokasi Lalu perhatikan juga Promosinya harus seperti apa Perhatikan lokasinya Perhatikan Momen Tentang Bagaimana Orang-orang akan membeli Dan juga pastikan Pelanggan Memberikan rating Yang bagus terhadap produk Yang kita tawarkan Mungkin Seperti itu saja Kesimpulan yang dapat saya Recap Selanjutnya Kepada ketiga Pembicara Saya persilakan Jika ada Closing statement Yang ingin disampaikan Kepada Peserta seminar Kita pada hari ini Silakan mungkin Dari Pak Stefanus Terlebih dahulu Oke Thank you Mbak Fasya Mungkin Seperti yang tadi saya bilang Di quote saya sebelumnya Bahwa Produk yang tepat Untuk kita jual Itu penting Ya artinya Kalau produknya yang tepat Pasti kita akan struggling Dengan bagaimana Cara kita Menjual produk kita Kalau kata orang Luar sana Yang penting Cara pemasarannya Produknya juga Bisa dibuat bagus Kalau menurut saya enggak Yang penting Product quality Is a good thing Dan is a must Untuk kita Untuk kita jadikan Sebagai alat Untuk kita jadikan Sebagai komoditi Untuk perjualan Tapi yang tidak kalah Pentingnya adalah Bagaimana cara kita Mampu untuk memasarkan Produk Yang tepat Yang sesuai Dan cara pemasarannya Tepat Segmented Dan bisa Memaksimalkan Informasi Bahwa produk ini Memang sesuai Dengan kebutuhan market Jadi kalau produknya Bagus Packagingnya Enggak tepat How to Sellingnya Enggak tepat How to Promotionnya Enggak tepat Enggak akan jadi Produk yang bagus Jadi balik lagi tadi They are very good To have a good product That to be Sell But the most Important Things is We have a best way To have a Promotional method Jadi Promotional method Is an important Thing buat Kita Supaya produk yang Bagus Bisa nyampe Ke customer Yang tepat Yang bagus juga Saya rasa itu Dari saya Mbak Fasya Thank you Ya terima kasih Pak Stefanus Selanjutnya mungkin Pak Fendi Ya Kalau dari saya Closing statementnya adalah Teman-teman Kalau mulai bisnis Pertama teman-teman Bersyukur dulu Ya Kenapa Karena aku bersyukur sih Pak Tahu gak Bisnis itu dimulai Itu karena Kita-kita melihat Peluang bisnis Melihat Peluang bisnis Namun disini masih pada Punya dua mata kan Itu tanda syukur banget loh Itu awal mula Modal teman-teman yang miliki Jangan bilang Saya gak punya modal Pak Tempunya Saya pernah dengar Bop Fendi bilang gini Saya melihat Kalau di Eropa Begini ya Bop Fendi melihat kan Gak mungkin Saya menjilat Atau saya mendengar Kan gak mungkin kan Jadi teman-teman Pertama bersyukur dulu ya Bersyukur teman-teman Masih punya dua mata Itu modal pertama Teman-teman untuk melihat Peluang bisnis Kedua Adalah Ya Kalau teman-teman Gak bisa teman-teman itu Mempelajari semuanya ya Website Instagram Facebook Maka Plets OX Semua gak bisa Jadi caranya gimana Teman-teman banyak Harus banyak relasi Networking teman-teman ya Banyak Cari teman sebanyak-banyaknya Dipilih Wah teman ini yang jago ini Kita harus bisa menjalani Relasi sama dia ya kan Nah Karena apa Gak mungkin bisa Kita bisa semuanya Terus Ya kalau teman-teman Paling gampangnya Kalau teman-teman nanti Sudah maju usahanya Udah gak usah pusing Masalah pemasaran Gaji aja karyawan Dia yang mikir Kita tinggal cari barangnya Terus Terakhir dari saya Ya untuk Selanjutnya nanti Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab Teman-teman bisa WA saya ya Tadi udah saya kirim di kolom chat Bisa WA saya pribadi Disitu sih dari saya Saya juga ada Lagi bangun bisnis juga Usaha konsultan Digital marketing ya Ya pasti saya berpantar sama teman saya Ya gitu Intinya teman-teman harus bisa berpantar Mana yang kira-kira Bisa Bekerja barang Itu sih intinya Terima kasih Bu Fasya Baik Pak Fendi Terima kasih Pak Untuk selanjutnya Pak Edo Silahkan Pak Kalau dari saya Karena saya tadi bahas Soal customer journey Jadi Intinya Teman-teman itu Mesti bisa bayangin Kalau misalnya Jualan barang ini Teman-teman mesti bisa bayangin Kalau teman-teman itu sendiri Jadi pelanggan ya Jadi customer-nya Teman-teman bersedia Gak menghabiskan uang Untuk membeli barang itu sendiri Kalau teman-teman aja Gak bersedia untuk menghabisin Ya jangan Jangan ngarepin orang lain Bersedia untuk membeli gitu Jadi Pratiknya diatur berdasarkan Kita sendiri yang jadi Customer atau pelanggannya Gitu Dari saya Dan jangan lupa Segala sesuatu Mau gimana pun Yang bagus itu Ya yang penting Mulai dulu sih Seperti kata Bob Sadino kan Usaha yang bagus ya Usaha yang dimulai dulu Daripada Gak jalan-jalan Membanyakan ide Bener-bener 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 Terima kasih Terima kasih Pak Edo Sekian sharing Sharing session pada hari ini Senang sekali saya Bisa bertemu dengan Para pembicara yang hebat-hebat Ada Pak Stefanus Pak Fendi Pak Edo Ini bener-bener menambah Wawasan saya Pak Tentang kewirausahaan Dan juga Pemasaran produk Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Pada para pembicara Untuk para hadirin juga Terima kasih Sudah menyempatkan dirinya Untuk hadir Semoga sharing session kita Pada hari ini Dapat berguna Untuk teman-teman semuanya Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Atau kekurangan penyampaian Selamat siang Saya kembalikan kepada Mas Okta Selaku MC Terima kasih Oke Terima kasih semuanya Sebelum kita Tutup seminar Pada hari ini Kira-kira Pak Hendi Ada yang mau disampaikan lagi? Ya Paling cuma satu sih Okta mengingatkan Untuk teman-teman Supaya tahu Apa saja Informasi kegiatan Jaya Launchpad Kedepan Karena setiap bulan Akan ada minimal Satu seminar Yang diadakan oleh Jaya Launchpad Dan Tentu sangat menarik Dan bermanfaat Please Follow Instagram Kita di Di mana Okta? Di JLP Underscore OPJ Ya JLP Underscore OPJ Ya Please follow Nanti Di sana Tidak hanya ada Informasi terkait Event ya Teman-teman Tapi juga ada Quotes-quotes Motivasi ya Nah Terkait dengan Kewirausahaan Itu saja Okta Terima kasih Oke Terima kasih Pak Andy Untuk Para peserta yang belum Absen Bisa Diklik link Absen yang sudah Saya berikan Dan sebelum saya Meng-close Sebenarnya kita pada hari ini Boleh dinyalakan dulu Videonya Webcam-nya Untuk kita sesi Foto bersama Karena disini ada 7 slide ya Jadi Kemungkinan akan Makan waktu Tapi gak apa-apa Boleh dinyalakan dulu Webcam-nya masing-masing Saya mulai dari Slide Pertama ya Oke Satu Dua Tiga Oke Sebentar Oke Kita masuk ke slide Kedua Oke slide kedua Satu Dua Tiga Oke Sebentar Oke kita masuk ke slide Kedua Ya Siap semuanya Satu Dua Tiga Oke Sebentar Masih ada Tiga Slide lagi Oke Kita masuk ke slide Keempat Satu Dua Tiga Oke Sebentar Kita masuk ke slide Ke lima Satu Dua Tiga Oke Oke kita masuk ke slide Ke enam Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kepada para pembicara Terima kasih kepada para peserta Yang sudah Menyempatkan waktunya Hadir Pada hari ini Senang sekali kita bisa Ngobrol Banyak Dari para Dari para Expertise Dari para praktikum Tentang bagaimana sih menjual Sebuah produk Secara digital Dan secara fisik Oke Sampai bertemu di Sesi seminar online berikutnya Saya pamit Terima kasih Selamat siang Siang Thank you Thank you Pak Fendi Pasti Pak Edo Asia Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak Edo Pak Mbak Fasia Pak Edo Terima kasih Pak Edo Pak Fendi Terima kasih Bagi yang belum Pertanyaan yang terjawab Boleh di kontak Terima kasih Terima kasih